selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian, pujian kajian kitab dan apologet Kristen mari dukung channel jalur barokah dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yeshua al-Masih amin sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe, like komen dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Apa yang dibicarakan pun Nanti bisa menjadi berkat Dan bisa menjadi remah Di dalam kehidupan yang melihat atau menonton Ya, jadi kita berdoa dulu Ya, sebelum kita masuk ke dalam topik Ya, mari kita sama-sama berdoa Oke Pak Forrest Gam, ya kita berdoa dulu ya Oke, Bapak di surga Bapak yang kami panggil Dan kami sembah Yang kami kenal Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Pada sore hari ini Bapak kami kembali mengudara Dalam live sore hari ini Bersama Lidara Rayuawa Channel Gerbang Kasih Channel dan Alhayat Channel Untuk membahas satu topik Topik yang memang sedikit hangat Akhir-akhir ini dan belakangan ini Bapak di surga kami mohon Dengan segala kerendahan hati Dengan segala keterbatasan kami Engkau urapi kami Engkau bungkus kami dengan kuat-kuasamu Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan Di dalam live ini Sehingga live ini boleh berjalan Dari awal hingga akhir Dengan tanpa kurang suat apapun Bapak di surga berkati Perlengkapan atau peralatan yang kami pergunakan Sehingga peralatan ini boleh berjalan Dan boleh bekerja dengan normal Sehingga kami boleh menyampaikan Semua berita atau firmanmu Sehingga yang mendengarkan dapat mengerti Bapak di surga Sekali lagi Bapak Juga ampuni dosa dan kesalahan kami Yang kami perbuat Baik itu perkataan maupun Perbuatan kami Berkati juga Bapak Saudara-saudara kami yang di live chat Dimanapun mereka berada Engkau berkati hidup mereka Jadikan mereka kepala Bukan ekor Karena engkau berjanji Kami menjadi kepala Bukan ekor Bapak di surga Terima kasih Bapak Atas hari yang indah ini Anugerahmu Yang tetap kepada kami Anak-anakmu yang seringkali Mendukakan hatimu Dan tidak dengar-dengar akan engkau ya Bapak Bapak di surga terima kasih Sekali lagi Tidak putus-putusnya kami Bersyukur Kepadamu Bapak Terima kasih Bapak Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Amin Baik Amin Ya haleluya Kita angkat dulu ada Yang sudah ada di room Artos siriak Dan Bapak Mikir Haleluya Selamat sore Sori-sori Sori Sori Pak Mikir Untuk gue Abdul Munggu sikat otaknya Masuk-masuk Otak lagi Jangan Jangan disikat Disikat Abis Pak Mikir Gimana dia mau mikir Kalau sampai habis Memang ke dia mikir Oh gak tau Pak Memang mikir Gak tau Pak Mikir atau gak Oke Jadi Kita Mungkin bisa Kita mulai ya Karena Waktunya juga singkat Baik Sebelum itu Kita masuk dulu Di dalam Sejarah Alkitab Kita sendiri Kenapa Alkitab Ini Dikatakan Sebagai Kitab Apa ya Kitab Firman Tuhan Ya Yang berisi Firman Tuhan Yang Dalam Alkitab Sendiri Dikatakan Yang Yang diilhami Oleh Tuhan Sendiri Kepada Para Nabi Sehingga Bisa Ditulis Menjadi Buku Ya Menjadi Kitab Yang sekarang Kita Baca Bersama-sama Kemudian Kita akan Buka Sejarahnya Bagaimana Ya Mungkin Kita Baca Dulu Alkitab Ya Supaya Jelas Oke Sebentar ya Saya Buka Dulu Alkitab Baik Bahwa Disini Dikatakan Mana Belum Terbuka Ini Aduh Sebentar ya Saudara-saudara Sabar Karena Ini Sedikit Tersendat Ya Bawa Buka Alkitab Ini Kadang-kadang Kalau Ngadat Ini Susah Bener Oke Ya Karena Belum Terbuka Tapi Nanti Kita Buka Sama-sama Tapi Sebelum Itu Kita Baca Dulu Apa Sejarah Daripada Penulisan Alkitab Itu Sendiri Dan Membuktikan Bahwa Alkitab Itu Adalah Firman Tuhan Yang Diilhami Oleh Tuhan Sendiri Yang Ditulis Oleh Para Rasul Ya Baik Kita Mulai Ya Kita Sama-sama Baca Jadi Sejarah Alkitab Ya Asli Dan Kekristenan Itu Sendiri Sejarah Suatu Kitab Suci Tidaklah Sesederhana Yang Sebagian Orang Pikirkan Menelurusuri Sejarah Suatu Kitab Suci Berarti Menelurusuri Dan Memahami Bagaimana Proses Firman Elohim Atau Firman Tuhan Sang Pencipta Yang Yang Dalam Hal Ini Yang Kita Kenal Bernama IHWH Ya Adonai Ya Firman Sampai Kepada Manusia Yang Menerimanya Penulisannya Dan Proses Mengumpulkan Seluruh Firman Tersebut Menjadi Suatu Kitab Seperti Yang Ada Pada Kita Saat Ini Keseluruhan Al Ini Harus Dilihat Sesuai Dengan Konteks Pada Saat Kejadian Tersebut Demikian Juga Memahami Sejarah Al Kitab Maka Kita Harus Memahami Proses Pewahyuan Atau Pengilhaman Penulisan Dan Pengumpulan Atau Disebut Kanonisasi Dari Kitab-kitab Tersebut Sesuai Dengan Konteksnya Masing-masing Sebelumnya Kita harus Mengetahui Bahwa Alkitab Bukanlah Terdiri Dari Satu Kitab Saja Alkitab Adalah Kumpulan Dari Kitab-kitab Taurat Yang Disebut Torah Kitab Para Nabi Yang Disebut Nevim Dan Kitab Syair Atau Puisi Raja Salomo Dan Raja Daud Ya Ini Biasa Disebut Disebelah Dengan Kitab Zabur Ya Jadi Kitab-kitab Ini yang Dikumpulkan Disebut Tanah Atau Torah Nevim Ketuvim Yaitu Kitab Para Nabi Dan Kitab Kitufim Kitab Tulisan Termasuk Kidung-kidung Dan Tulisan-tulisan Raja Salomo Dan Masmur Daud Dan Kitab Injil Tentunya Atau Tulisan Para Rasul Yaitu Tulisan Para Murid Tuhan Yesus Alkitab Berisi Firman Allah Yang Difirmankan Atau Diwayukan YHWH Adonai Kepada Sekitar Empat Puluh Penulis Dimana Penulis Memiliki Latar Belakang Zaman Budaya Bahasa Profesi Dan Kepribadian Yang Berbeda-beda Diantara Mereka Ada Para Raja Nelayan Petani Peternak Negarawan Dan Cendikiawan Yang Tentunya Mereka Adalah Dengan Tuntunan Rokudus Dan Diilhami Oleh YHWH Sendiri Namun Allah Atau YHWH Menggunakan Latar Belakang Penulis Tersebut Dalam Menyampaikan Firmannya Kepada Manusia Agar Manusia Bisa Memahami Apa Yang Ingin Disampaikan Oleh Bapak Atau YHWH Itu Sendiri Alkitab Ditulis Selama Seribu Lima Ratus Tahun Kurang Lebih Seribu Lima Ratus Tahun Bahkan Sampai Dua Ribu Tahun Yaitu Dimulai Dari Tahun Seribu Empat Ratus Sebelum Masehi Sampai Kepada Tahun Sembilan Puluh Masehi Penulisnya Berjumlah Sekitar Empat Puluh Orang Yaitu Musa Samuel Daud Salomo Yoel Amos Hosea Yunus Mika Yesaya Zevania Obaja Habakuk Iremia Yeskiel Daniel Hagai Zakaria Ezra Maleaki Mordecai Yakobus Matthius Markus Lukas Petrus Judas Paulus Yahya atau Yohanes Ditulis Dengan Tiga Bahasa Yaitu Aramaik Ibrani Dan Yunani Alkitab Terdiri Dari 66 Surat Atau 66 Pasal Atau Buku 39 Surat Dalam Kitab Tanah Yang tadi disebutkan Torah Nefim Ketufim Atau Disebut juga Perjanjian Lama Dan 27 Surat Atau Tulisan Kitab Dalam Kitab Injil Atau disebut juga Perjanjian Baru Tanah Tanah Merupakan Kitab Perjanjian Lama Yang dipakai Oleh kaum Yahudi Dan kaum Samaritan Sampai detik Ini Tanah Merupakan Singkatan Dari Taurat Yang berisi Tentang Hukum Atau Peraturan Yang berasal Dari Elohim Nefim Yang isinya Berisi Tentang Cerita Atau Kisah Nabi-Nabi Dan Ketufim Merupakan Kumpulan Tulisan-tulisan Yang ditulis Seperti Syair Puisi Sejarah Adat Istiadat Kemudian Kisah-kisah Syair Kidung Nyanyian Pujian Dan Kidung-kidung Doa Yang Dan Gaya Bahasa Lainnya Yang Sangat Bernilai Tinggi Pembagian Tanah Torat Nefim Ketufim Adalah Sebagai Berikut Taurat Adalah Torah Yang Dalam Bahasa Ibrani Berarti Hukum Terdiri Dari Kejadian Keluaran Bilangan Ulangan Dan Imamat Kelima Surat Tersebut Disebut Juga Pentatuh Atau Kelima Kitab Musa Di Dalam Penulisan Di Dalam Penulisan Dalam Bahasa Ibraninya Kemudian Nefim Atau Kitab Nabi Nabi Terdiri Dari Yusak Hakim Hakim Samuel Raja Raja Nabi Nabi Yang Kemudian Isaya Iremia Dan Yeskiel 12 Nabi Nabi Kecil Hosea Yoel Amos Obaja Yunus Mika Nahum Abakuk Zefanya Hagai Zakaria Maleaki Yang Berakhir Yang Terakhir Dengan Ketuvim Yaitu Kumpulan Kitab Kitab Terdiri Dari Masmur Ayub Amsal Salomo Rud Kidung Agung Pengkhutbah Ratapan Esther Daniel Ezra Nehemiah Dan Tawarih Perlu Diketahui Selain Daripada Kitab Lima Kitab Musa Itulah Taurat Selain Itu Bukan Taurat Yaitu Kita Adalah Tulisan Tulisan Para Nabi 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 Kecil Dan Juga Tulisan Raja Daud Masmur Daud Dan Raja Amsal Salomo Jadi Yang Hanya Taurat Hanya Lima Kitab Yang Disebut Pentatuh Kemudian Kitab Injil Atau Yang Disering Disebut Dengan Kitab Perjanjian Baru Terdiri Dari Matius Marcus Lukas Yohannes Atau Disebut Yakya Ya Keempat Kitab Ini Kitab-kitab Ini Secara Variatif Dan Saling Melengkapi Cerita Tentang Lahirnya Sang Korban Agung Yaitu Yesus Kristus Kisah Kehidupannya Bersama Para sahabat Dan Pada Saat Ini Ini Salah Ini Aduh Isa Ya Yesus Menggambarkan Mengabarkan Ya Cerita Atau Kisah Tentang Kerajaan Elohim Ya Ya Kepada Banyak Orang Yang Terdiri Dari Berbagai Suku Ya Berbagai Bangsa Ya Contohnya Seorang Samaria Yang bukan Bangsa Yahudi Dan Kemudian Juga Kisah Kematiannya Kebangkitannya Kehidupannya Selama 40 hari Dan Akhirnya Yesus Kristus Naik Kembali Ke Surga Disaksikan Sahabat Sahabatnya Jadi Itulah Injil Yang Ditulis Oleh Para Rasul Bentuk Bentuk Pengilhaman Ya Itu Injil Di Surat 2 Timotius 3 Ayat 16 Ya Tadi Yang Kita Cari 2 Timotius 3 Ayat 16 Seluruh Kitab Suci Diilhamkan Elohim Allah Dan Berguna Untuk Mengajar Menegur Memperbaiki Kelakuan Dan Mendidik Orang Untuk Hidup Sesuai Dengan Keendak Allah Ya Kata Teofenestos Diilhami Maksudnya Adalah Diilhami Allah Dalam Ayat Diatas Secara Literal Terdiri Dari Dua Kata Yaitu Teos Artinya Tuhan Dan Penostos Artinya Dinafaskan Atau Diilhamkan Ya Maka Kata Teofenestos Memiliki Arti Dinafaskan Atau Diilhamkan Oleh Tuhan Hal Ini Menunjukkan Bahwa Isy Alkitab Adalah Firman Elohim Dinafaskan Oleh Elohim Sendiri Kepada Para Penulisnya Firman Elohim Yang Tertulis Dalam Alkitab Adalah Berasal Dari Elohim Atau YHWH Sendiri Ini Bukti Bukti Daripada Kitab Suci Ya Kemudian Selain Bukti Bukti Kitab Suci Itu Sendiri Kitab Suci Ya Alkitab Bisa Dibuktikan Sejarah Secara Sejarah Dan Bisa Dibuktikan Secara Arkeologis Ya Karena Apa Disini Kita Punya Bukti Bukti Bahwa Alkitab Yang kita Pegang Tetap Asli Dari Awal Hingga Akhir Ya Karena Tuhan Sendiri Mengatakan Bahwa Aku Menjaga Ya Bahwa Tidak Ada Satu Iota Pun Ya Dapat Dirubah Sampai Kesudahan Zaman Secara Arkeologis Atau Bukti Data Sejarah Disini Kita Punya Yang Namanya Papirus Atau Perkamen Atau Yang Disebut Dengan Naskah Naskah Asli Naskah Yang Ditemukan Di Laut Mati Di Israel Tetapi Sebelum Itu Pun Sudah Ada Sebelum Ditemukannya Naskah Laut Mati Kita Punya Sekitar 20.000 Ya 20.000 Naskah Dari 200.000 Bahkan Ya Naskah Naskah Yang Terkumpul Ya Dalam Bentuk Fragmen Dalam Bahasa Ibrani Dan Aramaik Termasuk Naskah Naskah Laut Mati Jadi Kita Punya Bukti Disini Kita Membuktikan Bahwa Naskah Naskah Ini Telah Ada Ditemukan Dan Bisa Dilihat Di Museum Daripada Di Israel Yang Menyimpan Itu Nah Ini Salah Satu Bukti Ini Ini Bukti Lain Yaitu Septuaginta Yang Pertama Yang Berasal Dari Abad Pertama Masehi Yang Berisi Kitab Zakaria 8 Ayat 19 Sampai 21 Ya Dan Pasal 9 Ayat 4 Ini Potongannya Yang Tersimpan Di Museum Jerusalem Ya Jadi Tidak Apa Ada Bukti Buktinya Kemudian Ini Potongan Lainnya Juga Ya Dari Bukti Naskah Naskah Daripada Alkitab Ya Baik Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Kemudian Kita Akan Lihat Ke Penemuan Laut Mati Tadi Kita Sudah Lihat Ya Nah Sejarah Terbentuknya Alkitab Terlengkap Ya Jadi Alkitab Atau Holy Bible Di dalam Bahasa Inggris Ya Disebut Apa Adalah Sebagai Kumpulan Naskah Suci Ya Dalam Yudaisme Dan Kekristenan Yaitu Dalam Bentuk Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Oke Sebelum Kita Lanjut Ya Karena Kita Sudah Membuktikan Ya Bahwa Alkitab Itu Bisa Dibuktikan Secara Kronologis Secara Fakta Data Dan Sejarah Sebelum Kita Melangkah Ke Kitab Selanjutnya Apakah Dia Benar Ya Berisi Firman Tuhan Atau Hanya Berisi Dongeng Sebelum Itu Kita Mau Tahu Dulu Apa Tanggapan Daripada Saudara-saudara Yang ada Di room Silahkan Pak Pak Kaha Foresgam Tangkapannya Salam Pak Lidara Salam Jadi Kita Kalau membaca Kitab Sebelah Ini Pak Ya Memang Agak Perut agak Tergelitik Ya Itu Ada Saya kirim Ke Pak Lidara Ya Ke WA-nya Itu Tafsir Al-Kartoubi Volume 18 Itu Di Halaman 302 Pak Lidara Apa Mungkin Bisa Dibuka 302 Atau 311 Saya Menemukan Disitu Ya Bahwa Jibril Nanti Waktu Pembahasannya Pak Ini Kita Bahas Alkitab Dulu Ya Pendapatnya Tentang Alkitab Tadi Yang Sudah Dipaparkan Ya Bahwa Alkitab Itu Ya Silahkan Sebagaimana Sudah Dijelaskan Oleh Kawan-kawan Yang Memang Ahli Dalam hal Ini Bahwa Alkitab Kita Ini Ditulis Daripada Rasul-rasul Yang Lebih Daripada 40 orang Dan Itu Di Zaman Yang Berbeda Di Situasi Yang Berbeda Dengan Alat-alat Tulis Yang Berbeda Tapi Namun Satu Sama Lain Itu Berkesenambungan Ya Dan Bisa Dibuktikan Nubuatan-nubuatan Yang Terjadi Di kitab-kitab Yang jauh Sebelumnya Dengan Waktu Yang Akan Datang Nah Hal ini Membuktikan Bahwa kitab-kitab Atau Alkitab-kitab ini Memang Diilhami oleh Kuasa Tuhan Kuasa roh Tuhan Untuk Dituliskan Dan Diikuti Oleh Pemikut-pemikutnya Kalau kita Bandingkan Dengan kitab Sebelah ini Memang Sangat Jauh Berbeda Kisah-kisah Nabi-Nabi Yang ada Di Alkitab Itu Ada Persamaan Mereka Memang Sengaja Bikin Persamaan Tapi Ada Perbedaan Yang Sangat Sangat Jelas Sangat Sangat Kontradiksi Di Kisah-kisah Itu Contohnya Seperti Nabi Musa Nabi Musa Dikatakan Di dalam Alkitab Bahwa Tuhan Memang Langsung Mendengar Suaranya Musa Mendengar Langsung Suara Tuhan Tapi Di kitab Sebelah Itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara Kepada Nabi Musa Melalui Sepotong Pahun Kayu Kemudian Ada lagi Kisah Tentang Musa Dikatakan Bahwa Baju Nabi Musa Dibawa Lari batu Dan Kisah Nabi Musa Itu Juga Ada Yang Mengatakan Di kitab Sebelah Bahwa Yang Menemukan Musa Di sungai Itu Itu Adalah Ibunya Istrinya Piraun Sedangkan Kitab-kitab Yang jauh Ditulis Sebelumnya Ini Yang Menemukan Musa Dari sungai Nil Adalah Putri Piraun Jadi Kalau kita Lihat Kisah-kisah Ini Memang Ada Persamaan Tapi Ada Juga Perbedaan Jadi Apa Yang Tertulis Dengan Kisah Nabi Musa Ajaran-ajarannya Itu Di kitab Sebelah Ini Tidak Spesifik Nah Tapi Kalau Di Alkitab Kita Bagaimana Musa Menerima Perkhidmat Tuhan Mulai Dari Dia Membawa Bangsa Israel Dari Mesir Itu Tertuang Kisah Secara Jelas Terperinci Dan Sangat Mudah Kita Pahami Demikian Juga Masalah Injil Ini Sangat Banyak Perbedaannya Di Kitab Sebelah Dikatakan Isa Atau Jesus Yang Mereka Akui Menerima Kitab Injil Di Waktu Masih Bayi Bahkan Waktu Dalam Kandungan Isa Yang Mereka Akui Sebagai Jesus Katanya Bisa Berbicara Sewaktu Masih Bayi Sedangkan Di Alkitab Yang Jauh Ditulis Sebelumnya Itu Tidak Pernah Terjadi Seperti Itu Namun Ada Persamaan Yang Mereka Buat Tapi Perbedaan Perbedaan Ini Menurut Saya Justru Ini Harus Kita Cermati Bahwa Ada Opas Disini Saya Menduga Sangat Kuat Dugaan Saya Bahwa Itu Seperti Kopas Atau Kopipaste Jadi Menurut Saya Kitab Sebelah Ini Memang Sangat Membungkan Menggelitik Tidak Percaya Dengan Sejarah Tapi Mereka Sendiri Hanya Percaya Mengimani Saja Assamina Watok Nah Selanjutnya Sebelum kita lanjut Artos Siriyah Silahkan Artos Siriyah Siriyah Silahkan Saya Mendengar Saja dulu Baik Oke Oke Kita Ke Skubert Silahkan Skubert Skubert Selamat Malam Malam Pak Silahkan Ya Selamat Malam Sudah malam Disana ya Saya Pagi Disini Pak Oh Pagi Saya Dari Kanada Ah Siap Pagi Jam Berapa Kira Sini Jam 5 38 Pagi Subuh Ya Beda 11 jam Dengan WIB Oke Silahkan Pas Ya Gak Saya Hanya Menyimak Saja Pak Mau Kebetulan Bisa Masuk Ke Sebenarnya Saya Ingin Cari Infonya Yang Pak Lidara Trip Yang Ke Israel Yang Bulan Oktober Pak Oke Apa Bisa Saya Bisa Israel Bisa Dari Kanada Bisa 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 Dari Kanada Bapak Ada Juga Yang Dari Amerika Mereka Juga Bisa Tinggal Nanti Biaya Yang Ada Nanti Dipotong Dengan Tiket Yang Bapak Keluarkan Dari Kanada Disana Berapa Nanti Akan Dihitung Untuk Lebih Lanjutnya Ada Nomor Telepon Yang Tertera Bapak Bisa Hubungi Ke Nomor Telepon Itu Oh Gitu Ya Pak Ya Ada Nomor Telepon Atau Belum Ada Lumpunya Pak Oke 08 08 08 13 08 13 Saya tulis Di live chat Pak Ya Baik Oke Thank you Thank you Pak Oke Tuhan Berkati Happy Saturday And Thank you Ascension Of Our Lord Jesus Christ Amen Amen God Bless you Juga Oke Saya Tar Silahkan Angel Angel Of Light Silahkan Oke Salam Salam Saudara Ini Temanya Tentang Falsuan Temanya Kitab Suci Atau Kitab Dongeng Pak Aduh Ini Bingung Pula Aku Yang Dutasi Masalahnya Pak Lidara Kalau Dari Alkitab Sudah 100% Murni Asli Pirman Tuhan Tidak Mungkin Palsu Jadi Bingung Juga Mau Dibilang Saya Dosa Pula Iya Ini Bingung Pak Lidara Masalahnya Cuman Ngasih Satu Pertanyaan Gitu Kan Yang Jawab Sebenarnya Muslim Enggak Jadi Begini Topiknya Begini Pak Justru Kitab Suci Atau Kitab Dongeng Maksudnya Dari Kedua Kitab Ini Kita Harus Buktikan Bagi Kita Alkitab Asli Seribu Persen Tapi Bagi Tetangga Itu Palsu Katanya Begitu Juga Dari Sisi Kita Dari Sisi Mereka Mereka Bilang Mereka Asli Tapi Kita Bilang Palsu Justru Disini Kita Mau Buktikan Yang Mana Kitab Suci Atau Kitab Suci Asli Yang Mana Kitab Dongeng Nah Makanya Kita Akan Komparasi Tadi Kita Sudah Buktikan Tentang Alkitab Itu Sendiri Nanti Kita Akan Lihat Kitab Mereka Apa Isinya Begitu Silahkan Ya Kalau Dari Kita Semuanya Sudah Cerita Dari Deretan Semua Sejarah Dari Arkeolog Dalam Jam Ya Setuju Aja Si Dikatakan Dongeng Karena Dongeng Itu Pak Yang Lahirnya Abad Ketujuh Kita Takat Ya Kan Yang Palsu Itu Yang Mengatakan Yesus Tidak Disali Itu Kemudian Lahir Di Pohon Kurma Ya Nah Yesus Tidak Bangkit Kemudian Tidak Hidup Kembali Itu Yang Palsu Yang Dongeng Jadi Itu Ajalah Lidara Kalau Ada Yang Muslim Ya Sah Sah Aja Dia Bilang Saya Cuman Memutikan Yang Palsu Itu Yang Mengatakan Yesus Yang Tidak Bangkit Tidak Lahir Lahir Di Pohon Kurma Ya Kan Tidak Disali Itu Yang Palsu Jadi Apa Yang Dibantah Tolong Tunjukkan Dalilnya Ya Kan Dan Kita Siap Menunjukkan Dalilnya Juga Sampai Nabi Kena Racun Segala Macam Tidak Wajar Dengan Dalam Peperangan Jadi Silahkan Aja Kalau Yang Muslim Mau bertanya Kita Siap Disini Bantah Gitu Kan Oke Tapi Abad Ketujuhnya Dulu Ya Kan Nah Ya Biar seru Ya Kan Oke Lanjut Makanya Kita Buka Tadi Kita Sudah Buka Sejarah Dan Bukti Daripada Alkitab Sekarang Kita Buka Daripada Buku Sebelah Anjok Ya Jadi Buku Tetangga Kita Kita Harus Melihat Ya Jadi Disini Bahwa Sebentar Saya Buka Dulu Ya Oke Ya Begini Maksud saya Untuk Sebelum Kita Membuka Kitab Sebelah Ini kan Kitab Ini kan Diwahyukan Oleh Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Malaikat Jibril Dan Jibril Memwahyukan Ke Ya Justru Ini Kita Mau Bahas Pak Kita Membahas Di Yang Saya Kirim Tadi Pak Disitu Dijelaskan Siapa Sebenarnya Jibril Itu Ya Nanti Disini Juga Ada Pak Disini Juga Ada Ada Makanya Tenang Aja Baik Kita Baca Dulu Tentang Kronologis Daripada Kitab Tetangga Sebelah Ya Disini Ya Kebetulan Ada Tetangga Juga Madia Disini Ada Disini Ikut Menyimak Juga Nanti Bukin Dia Bisa Bertanya Jawab Dengan Madia Baik Pendahuluan Quran Oleh Muslim Diakini Sebagai Wahyu Dari Allah Yang Didiktekan Langsung Pada Muhammad Salah Satu Argumen Bahwa Quran Adalah Sungguh-sungguh Wahyu Tuhan Adalah Independensinya Terhadap Kitab-kitab Terdahulu Katanya Seperti Taurat Dan Injil Meskipun Quran Menyajikan Cerita Tentang Tokoh-tokoh Yang Sama Tapi Isi Ceritanya Ternyata Banyak Yang Tidak Sama Yang Membuktikan Keaslian Quran Sebagai Karya Tuhan Tetapi Apakah Benar Demikian Kita Lihat Ayat Quran Di bawah Ini Mengakui Bahwa Masyarakat Sekeliling Muhammad Sudah Mengetahui Bahwa Yang Diucapkan Muhammad Adalah Dongeng Kuno Ya Tertulis Di Surah Al-Furqan 25 Ayat 5 Dan 6 Dan Mereka Berkata Dongengan Dongengan Orang Dahulu Dimintanya Supaya Dituliskan Maka Dibacakanlah Dongengan Itu Kepada Kepadanya Setiap Pagi Dan Petang Katakanlah Al-Quran Diturunkan Oleh Allah Yang Mengetahui Rahasia Di Langit Dan Di Bumi Sesungguhnya Dia Adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Surah Al-Furqan Atau Surah 25 Ayat 56 Beberapa Intelektual Muslim Berusaha Membantahnya Misalnya Situs Islamic Awareness Dengan Argumen Dan Data Yang Keliatannya Meyakinkan Tapi Sebenarnya Mereka Memanipulasi Data Dan Sedang Menjalankan Al-Takiyah Atau Berbohong Demi Iman Islamnya Urayan Di Bawah Ini Adalah Kumpulan Dari Berbagai Cerita Dalam Quran Yang Kelihatannya Tidak Asli Dari Tuhan Seperti Yang Muslim Yakini Karena Cerita Cerita Dalam Quran Ternyata Diambil Dari Dongeng Yahudi Dan Kristen Yang Tidak Terdapat Dalam Kitab Resmi Sendiri Tetapi Berasal Dari Tradisi Tradisi Oral Serta Kitab Kitab Yang Tidak Sah Sumber Cerita Cerita Dalam Quran Itu Diambil Dari Tiga Sumber Yaitu Sumber Yahudi Kristen Atau Nasrani Yang Gnostik Dan Sumber Pagan Arab Serta Secara Tidak Langsung Persia Dan Hindu Sumber Yahudi Terdiri Dari Talmud Yang Diambil Dan Dikutip Dari Talmud Kenapa Bisa Dari Talmud Nanti Kita Lihat Apa Saja Yang Diambil Dari Talmud Hukum Yahudi Sipil Agama Hasil Rumusan Para Rabi Yang Didasarkan Pada Torah Termasuk Juga Komentar Dan Penjelasan Torah Talmud Awalnya Tradisi Oral Tapi Kemudian Dibukukan Pada Abad Ketiga Masehi Kemudian Midras Pejelasan Dan Interprestasi Dari Para Rabi Terhadap Tanah Atau Perjanjian Lama Midras Paling Awal Berasal Dari Tahun 100 Sebelum Masehi Di Dalam Midras Juga Termasuk Haggadah Yang Isinya Dongeng Dongeng Yahudi Kemudian Targum Terjemahan Dan Interpretasi Dari Berapa Bagian Tanah Kedalam Bahasa Aram Biasanya Diterjemahkan Bersifat Bebas Supaya Dapat Dimengerti Kitab Apokrif Atau Sudho Grappa Yahudi Tulisan Yang Tidak Sah Dan Tidak Diakui Sebagai Kitab Suci Misal Testament Abraham Testament Salomo Kitab Enoch Dan Sebagainya Meskipun Demikian Kadang Sering Dikutip Dan Dijadikan Sumber Cerita Kitab Apokrif Yahudi Umumnya Berasal Dari Zaman Tahun 3 Masehi Sampai 100 Sebelum Masehi Sumber Kristen Dari Sumber Kristen Diambilnya Ketika Kristen Menjadi Agama Negara Roma Golongan Bidah Atau Bidat Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Mainstream Yang Umum Dan Katolik Segera Dilarang Masuk Diantaranya Adalah Aliran Manikeism Dan Gnostik Dan Kristen Assyria Yang Dianggap Sebagai Nestorian Berbagai Aliran Tersebut Kemudian Mencari Tempat Berkembangnya Yang Bebas Dari Tekanan Persia Atau Byzantium Pada Saat Itu Dan Tentu Saja Yang Paling Nyaman Adalah Wiraya Arabia Ini Menjelaskan Kenapa Muhammad Banyak Mengutip Cerita Injil Gnostik Dan Kitab Apokrif Kristen Yang Tidak Dikenal Dalam Injil Resmi Kitab Apokrif Kristen Berasal Dari Abad Kedua Sampai Abad Ketujuh Masehi Apa Saja Yang Diambil Daripada Kitab Apokrif Yaitu Kisah Malaikat Jin Dan Iblis Satu Malaikat Malaikat Berasal Dari Kata Ibrani Yang Dipinjam Dan Diambil Oleh Kitab Tetangga Disebut Malaikat Malaikatul Disebut Dalam Kitabnya Malaikat Berasal Dari Kata Ibrani Malakh Yang Berarti Pembawa Pesan Dalam Bible Atau Alkitab Perjanjian Lama Malaikat Tuhan Adalah Perwujudan Daripada Tuhan Sendiri Atau Sebagai Teofani Daripada Tuhan Sendiri Ya Khususnya Malaikat Gabriel Seperti yang Dilihat Ibrahim Atau Abraham Dan Musa Malaikat Tuhan Sering Tampil Dalam Wujud Manusia Biasa Tanpa Sayap Atau Sepertinya Lapi Di Semak Berduri Seperti Yang Dilihat Musa Dalam Kitab Para Nabi Malaikat Digambarkan Dengan Berbagai Bentuk Misalnya Seperti Manusia Bersayap Penggambaran Malaikat Bersayap Sepertinya Pengaruh Dari Zoroastern Menurut Perjanjian Baru Kristen Malaikat Adalah Roh Dan Tidak Kawin Atau Mengawinkan Dan Tidak Terlihat Meskipun Kadang Menampakkan Diri Dalam Bentuk Manusia Dalam Perkembangan Selanjutnya Menurut Interpretasi Para Rabi Dan Kitab-kitab Non Kanonikal Dongeng Yahudi Misalnya Kitab Enoch Malaikat Diciptakan Dari Api Jadi Jika Ada Berkata Begitu Malaikat Diciptakan Dari Api Berarti Mengambil Dari Kitab Enoch Seperti Iblis Menurut Kitab Kitab Enoch Berbagai Malaikat Mempunyai Tugas Masing-masing Diantaranya Mengatur Peredaran Benda-benda Langit Malaikat Juga Digambarkan Mempunyai Sayap Dan Berterwangan Seperti Laron Di Tujuh Langit Dan Tujuh Tingkat Langit Dalam Tradisi Perarabi Ada Tujuh Malaikat Utama Atau Arch Angel Tujuh Malaikat Utama Yang Bersayap Dalam Tradisi Perarabi Jelas Pengaruh Dari Zoroastrm Gambaran Gambaran Malaikat Dalam Islam Sendiri Kelihatannya Banyak Dipengaruhi Dari Dongeng Yahudi Di Atas Dalam Khayalannya Seperti Peristiwa Isra Miraj Muhammad Melihat Jibril Dengan Banyak Sayap Dan Ini Juga Ditegaskan Dalam Kur'an 35 Ayat 1 Segala Puji Bagi Allah Pencipta Langit Dan Bumi Yang Menjadikan Malaikat Sebagai Utusan Untuk Mengurus Berbagai Macam Urusan Yang Mempunyai Sayap Masing-masing Ada 2 3 Dan 4 Allah Menambahkan Pada Ciptaannya Apa Yang Dikehendakinya Sesengguhnya Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuat Di Dalam Alkitab Tidak Ada Malaikat Pakai Sayap Tetapi Di Dalam Dongeng Yang Dipengaruhi Oleh Zoroaster Ya Yang Diceritakan Dalam Tradisi Para Rabi Yahudi Malaikat Mempunyai Sayap Kemudian Ini Ada Di Dalam Kitab Tetangga Sebagian Besar Nama Malaikat Dalam Islam Diambil Dari Tradisi Yudaisme Atau Dipinjam Dari Bahasa Ibrani Jibril Berasal Dari Kata Gabriel Atau Gavriel Artinya Elohim Kekuatanku Mikael Berasal Dari Mikael Artinya Seperti Elohim Israfil Berasal Dari Kata Raphael Artinya Elohim Menyembuhkan Azrail Berasal Dari Azrael Salah Satu Malaikat Maud Katanya Malik Seperti Di KS 4377 Berasal Dari Malakh Hamafet Atau Malaikat Elmaud Beberapa Malaikat Dalam Islam Mungkin Namanya Berasal Dari Zoroastrian Yaitu Harut Dan Marut Ya KS 2 Ayat 102 Berasal Daripada Harufatat Dan Ameretat Tapi Ceritanya Mirip Dongeng Yahudi Mengenai Malaikat Yang Jatuh Bernama Zamasail Uza Dan Azazel Selain Itu Juga Malaikat Yang Bernama Munkar Dan Nangkir Yang Baik Terhadap Muslim Soleh Tapi Bengis Terhadap Para Kafir Tapi Berebeda Dengan Yudaisme Menurut Islam Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Atau Nur Dan Tidak Mempunyai Kehendak Bebas Seperti Manusia Dan Jin Kepercaya Kepercayaan Malaikat Dibuat Dari Cahaya Mungkin Berasal Dari Ajaran Kristen Atau Nasrani Gnostik Atau Manikeism Dalam Manikeism Dan Gnostik Ada 12 Ion Yaitu Malaikat Utama Yang Disebut Para Kekasih Cahaya Menurut Manikeism Dan Gnostik Kekuatan Jakat Berasal Dari Pangeran Kegelapan Dan Mungkin Berasal Dari Kekuatan Baik Jadi Setan Tidak Mungkin Berasal Dari Malaikat Ketika Kemudian Kedua Jin Dalam Bahasa Inggris Jenny Di Bahasa Arab Jin Di Ibrani Namanya Ebrik Berasal Dari Kata Persia Hantu Yang Kemudian Menjadi Kepercayaan Arab Pra-Islam Juga Mesopotamia Dan Mesir Menurut Islam Jin Sejenis Makhluk Roh Di Antara Malaikat Dan Setan Sementara Setan Jinn Yang Berontak Termasuk Iblis Yang Turun Ke Bumi Mengganggu Manusia Jinn Diciptakan Dari Api Jinn Biasanya Merasuki Merasuki Kahin Di Kaabah Ya Pra-Islam Memberikan Inspirasi Dan Dimanfaatkan Untuk Menulis Puisi Dan Meminta Berkah Pola Inspirasi Pada Dan Jinn Ini Sepertinya Sama Dengan Pawah Yuan Jibril Kepada Muhammad Dalam QS 72 Ayat 1-15 Jinn Adalah Masuk Ada Yang Masuk Islam Sedang Mendengarkan Ayat Quran Jinn Islam Adalah Jinn Baik Sementara Yang Lainnya Kayu Bakar Api Neraka Tapi Dalam QS 26 Ayat 21 2 Jinn Dijauhkan Dari Mendengar Ayat Quran Istilah Jeni Dikenal Oleh Masyarakat Barat Berasal Dari Cerita 1001 Malam Cerita 1001 Malam Sendiri Bukan Murni Berasal Dari Islam Tapi Merupakan Karya Bajakan Dari Cerita Cerita Rakyat Assyria Atau Mesopotamia Menurut Islam Raja Salomo Atau Nabi Sulaiman Adalah Penakluk Jin Dan Setan Bahkan Dia Punya Pasukan Jin QS 27 Ayat 17 Dan Dihimpunkan Untuk Suleman Tentaranya Dari Jin Manusia Dan Burung Lalu Lalu Mereka Itu Diatur Dengan Tertib Dalam Barisan Dongeng Raja Salomo Berbicara Dan Menaklukkan Jin Adalah Pengaruh Mistik Yahudi Dan Dapat Dibaca Dalam Buku Pesodografia Testament Salomo Jin Mempunyai Jenis Kelamen Jin Perempuan Disebut Jin Jiniyah Atau Jeni Dan Bisa Beranak Pinak Testament Salomon Salom Salomen Ayat 5B Berbunyi Dan Berkat Dan Mereka Berkata Kepadaku O Salom Ambil O Salomon Raja Anak Daud Hadiah Yang Tuhan Allah Kirimkan Kepada Engkau Sabaut Yang Tertinggi Dengan Ini Engkau Mengurung Semua Hantu Hantu Di Bumi Pria Dan Wanita Dan Dengan Pertolongan Mereka Engkau Akan Membangun Yerusalem Tetapi Engkau Harus Memakai Lambang Allah Ini Dan Ukiran Lambang Cincin Itu Adalah Sebuah Pentalpa Atau Pentagram Simbol Magic Jin Dan Jin Dalam Hadis Bukhari Bukhari Volume 4 Nomor 533 Di Malam Jin Mencuri Segala Sesuatu Dan Membakar Rumah Bukhari Volume 5 Nomor 200 Jin Makan Tulang Dan Kotoran Karena Makanan Jin Adalah Tulang Dan Kotoran Kemudian Iblis Ini Tertulis Di Tadi Ditulis Tertulis Di Testament Of Solomon Awal Abad 3 Masehi Kalau Mau Lihat Ini Linknya Ada Kemudian Tiga Iblis Menurut Kepercayaan Yahudi Dan Kristen Iblis Berkata Berasal Dari Kata Yunani Yang Adalah Diabolos Adalah Malekat Yang Jatuh Disebut Juga Satan Atau Dalam Islam Disebut Syaiton Berbeda Dengan Kepercayaan Yahudi Kristen Dalam Islam Iblis Adalah Jin Bukan Malekat Yang Menjadi Jahat Jadi Iblis Dan Jin Adalah Makhluk Yang Sama Yaitu Diciptakan Dari Api Meskipun Demikian Dalam Quran Kisah Pemberontakan Iblis Jelas Diambil Alih Dari Dongeng Dongeng Yahudi Dan Kristen Dalam Quran Surah 15 Dikatakan Iblis Menentang Allah Maka Bersujudlah Pala Malekat Itu Semuanya Bersama Sama Kecuali Iblis Yang Ikut Bersama Sama Malekat Yang Sujud Itu Allah Berfirman Hai Iblis Apa Sebabnya Kamu Tidak Ikut Sujud Bersama Mereka Yang Sujud Itu Berkata Iblis Aku Sekali Sekali Tidak Akan Sujud Kepada Manusia Yang Engkau Telah Menciptakannya Dari Tanah Liat Kering Yang Berasal Dari Lumpur Hitam Yang Diberi Bentuk Allah 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 Berfirman Keluarlah Dari Sorga Karena Sesungguhnya Kamu Terkutuk Dan Sesungguhnya Kutukan Itu Tetap Menimpamu Sampai Hari Kiamat Berkatalah Iblis Ya Tuhanku Kalau Begitu Maka Beri Tangguhlah Kepadaku Sampai Hari Manusia Dibangkitkan Kemudian Kutipan Dari Injil Bartolomeus Dibuat Pada Abad Ketiga Ini Yang Diambil Dan Masuk Kedalam Buku Tetangga Tetapi Iblis Berkata Ini Tadi Yang Dikatakan Di Atas Itu Cerita Ini Yang Di Dalam Surah 15 Itu Ada Juga Tertulis Di Dalam Injil Apokrifah Kutipan Injil Bartolomeus Dibuat Abad Pada Abad Ketiga Tetapi Iblis Berkata Dan Ketika Aku Datang Dari Ujung Dunia Mikhail Berkata Padaku Sembahlah Gambar Allah Atau Gambar Elohim Yang Dibuat Menurut Rupanya Tetapi Aku Berkata Aku Adalah Api Dari Api Aku Adalah Malaikat Pertama Yang Dibentuk Dan Akankah Aku Menyembah Tanah Liat Dan Materi Dan Malaikat Mikael Berkata Padaku Sujud Lepah Kalau Kalau Nanti Elohim Marah Padamu Aku Menjawab Elohim Tidak Akan Marah Padaku Tetapi Aku Akan Menaikan Takhtaku Di Atas Takhtanya Kemudian Elohim Marah Kepadaku Dan Melemparku Kebawah Ini Adalah Kutipan Dari Gospel Of Bartolomeu Halaman 352 Kemudian Ada Di Dalam Kitab Tetangga Di Quran Surah 15 Tadi Sudah Kita Bacakan Cerita Di Atas Tidak Ada Dalam Bible Atau Biblos Atau Alkitab Resmi Itu Adalah Rekaan Para Rabi Yahudi Dengan Maksud Melengkapi Bible Supaya Mudah Dipahami Penulis Injil Apokrif Bartolomeu Jelas Mengutip Kisah Tersebut Dari Dongeng Yahudi Demikian Juga Quran Dalam Kitab Enoch Salah Satu Malaikat Jatuh Yang Bernama Azazil Enoch 8 Ayat 1 Mengajar Manusia Memakai Pisau Pedang Dan Perisai Azazil Termasuk Kelompok Malaikat Pemberantak Menurut Apokalips Of Abraham Azazil Dihubungkan Dengan Neraka Ya Ayat 14 Ayat 5 Dan 6 Dalam Islam Azazil Disebut Azazil Bosnya Para Setan Bapaknya Para Jin Karena Jin Mempunyai Jenis Kelamin Maka Setan Pun Mempunyai Jenis Kelamin Dalam Kitab Kejadian Diceritakan Mengenai Anak-anak Tuhan Yang Turun Ke Bumi Lalu Mengawini Anak-anak Manusia Para Rabi Kemudian Menginterpretasikan Cerita ini Dengan Menganggap Anak-anak Tuhan Itu Sebagai Malaikat Yang Jatuh Atau Setan Sehingga Muncul Kepercayaan Bahwa Setan Laki-laki Disebut Inkubus Tertarik Pada Wanita Demikian Juga Sebaliknya Iblis Wanita Dalam Dongeng Yahudi Disebut Lilit Atau Lil Devil Dongeng Yahudi Itu Bertentangan Dengan Injil Sendiri Karena Menurut Injil Melekat Atau Iblis Makhluk Supranatural Yang Tidak Kawin Dan Mengawinkan Kemudian Setan Ya Muhammad Dan Setan Dalam Testament Salomo Ayat Sepuluh Ada Makhluk Dimun Yang Bernama Ornias Yang Bernafsu Pada Gadis Gadis Polos Suka Mencekik Manusia Bisa Berubah Bentuk Menjadi Wanita Cantik Dan Bermain Dengan Manusia Yang Terangsang Atau Ngelamun Jorok Katanya Dalam Tidurnya Jadi Menurut Dongeng Dongeng Yahudi Setan Bisa Mencekik Dan Menangkap Atau Menindih Manusia Maka Dapat Dipahami Kenapa Muhammad Ketakutan Dan Lari Terbirit Birit Ketika Mendapat Wahyu Di Gua Hira Dimana Makhluk Gaib Menindihnya Dan Kemudian Gadija Berpose Di Depan Muhammad Yang Sedang Ketakutan Ya Dalam Testament Salomon Ayat 4 Setan Mengambil Makanan Dan Datang Pada Saat Matahari Terbenam Tetapi Si Anak Berkata Pada Raja Aku Memohon Engkau O Raja Dengan Mendengar Dengar Mengenai Apa Yang Menimpa Seluruh Anak Tuhan Tetap Sesudah Kami Semua Bebas Dari Pekerjaan Kami Di Kuil Elohim Sesudah Matahari Terbenam Ketika Aku Berbaring Istirahat Satu Dari Hantu Jahat Datang Mengambil Dariku Setengah Dari Upahku Dan Setengah Makananku Dan Juga Menangkap Tangan Kananku Dan Menghisap Jariku Dan Lihatlah Jiwaku Ditekan Dan Tubuhku Bertambah Besar Setiap Hari Dan Menurut Testament Solomon Setan Juga Bisa Tinggal Dalam Bagian Bagian Tubuh Manusia Yang Menyebabkan Sakit Misal Setan Bernama Alat Dapat Mengakibatkan Batuk Dan Sesak Napas Pada Anak Kecil Naot Yang Tinggal Di Lutut Manusia Atraks Menyebabkan Demam Dan Sebagainya Testament Solomon Ayat 17 Dan Ketika Ia Datang Aku Berkata Kepadanya Katakan Siapa Engkau Tetapi Dia Berkata Kepadaku Aku Dipanggil Onos Kelis Roh Pada Suatu Waktu Aku Mencekik Orang Dengan Jerat Di Lain Waktu Aku Merangkak Dari Sekeliling Ketangan Tetapi Paling Sering Tinggal Di Tebing Dan Goa Mungkin Termasuk Juga Goa Hero Dan Lembah Itulah Di Dalam Testament Solomon Ayat 17 Bandingkan Dengan Hadis Hadis Di bawah Ini Muhammad Mengajarkan Buk Volume 4 Buk 5 4 Nomor 5 3 4 3 Muhammad Mengajarkan Tutup Alat Alat Pertukangan Ikat Tempat Air Tutup Pintu Dan Juga Anak Dan Jaga Anak Di Malam Hari Karena Jin Bergentayangan Di Waktu Itu Dan Mengambil Apa Saja Buk 5 Nomor 509 Nabi Berkata Menguap Berasal Dari Setan Dan Bila Seseorang Darimu Menguap Dia Harus Menahan Nguap Sebisa Mungkin Dan Bila Seseorang Darimu Selama Menguap Berkata Ha Artinya Setan Akan Tertawa Dengannya Buk Hori Volume 4 Buk 5 4 Nomor 5 16 Nabi Berkata Jika Seorang Bangun Pagi Dan Melakukan Huduk Harus Mencuci Hidungnya Karena Setan Tinggal Di Bagian Atas Hidung Semalaman Bukhari Volume 2 Buk 21 Ayat 194 Seseorang Yang Tidur Dan Telat Solat Subuh Nabi Berkata Setan Mengencingi Telinganya Bukhari Volume 4 Buk 54 Nomor 506 Pada Saat Bayi Lahir Setan Menyentuh Kedua Sisi Tubuhnya Dengan Dua Jari Itulah Sebabnya Bayi Menangis Bukhari Volume 4 Buk 54 Nomor 484 Aku Mendengar Nabi Berkata Demam Itu Berasal Dari Api Neraka Kemudian Kita Masuk Kedalam Kisah Suleman Atau Salomo Yang berbicara Dengan Binatang Yaitu Tertulis Di Kies 27 Ayat 17 Dan seterusnya Dan Dihimpun Untuk Suleman Tentaranya Dari Jin Manusia Dan Burung Blah Blah Panjang Ini Ini Diambil Dari Targum Esther Dua Ini Dikutip Dari Targum Esther Dua Karena Disini Ditulis Bahwa Suleman Ya Ketika Hingga Apabila Mereka Sampai Di Lembah Semut Ya Di KS 27 Tadi Berkatalah Seekor Semut Hai Semut Semut Masuklah Kedalam Sarang Sarang Agar Kamu Tidak Diinjak Oleh Suleman Dan Tentaranya Sedangkan Mereka Tidak Menyadari Dan Maka Ia Tersenyum Dengan Tertawa Karena Mendengar Perkataan Semut Itu Dan Dia Berdoa Ya Tuhanku Berilah Aku Ilham Untuk Tetap Mensyukuri Nikmatmu Yang telah Kau Menganugrahkannya Jadi Di sini Suleman Berbicara Dengan Semut Apa Yang tertulis Di dalam Targum Esther 2 Selama Memberi Perintah Aku Akan Mengirim Raja Dan Balan Tentara Melawan Engkau Dari Jeni Atau Jin Binatang Binatang Darat Para Burung Di Udara Hanya Kemudian Burung Ayam Merah Yang Sedang Bersenang Senang Tidak Ditemukan Ini Maksudnya Burung Hut Ya Sedang Bersenang Senang Tidak Ditemukan Oleh Raja Salomo Raja Salomo Berkata Bahwa Mereka Menangkapnya Dan Membawanya Dengan Paksa Dan Tentu Saja Ia Mencari Untuk Membunuhnya Tetapi Kemudian Sang Ayam Nampak Di hadapan Sang Raja Dan Berkata Aku Aku Telah Melihat Seluruh Dunia Dan Mengetahui Kota Dan Kerajaan Seba Yang Tidak Tunduk Tuan Ku Raja Mereka Dipimpin Oleh Seorang Wanita Yang Dipanggil Ratu Seba Kemudian Aku Menemukan Kota Yang Berkubu Kubu Di Tanah Tanah Timur Yang Jalan Jalannya Dipenuhi Bebatuan Emas Dan Perak Pada Suatu Kesempatan Ketika Ratu Seba Keluar Di Pagi Hari Untuk Menyembah Laut Para Juru Tulis Salomo Mempersiapkan Sebuah Surat Yang Diletakkan Di Bawah Sayap Burung Dan Membiarkannya Terbang Sehingga Mencapai Benteng Seba Melihat Surat Yang Di Bawah Burung Itu Sang Ratu Membuka Dan Membacanya Raja Salomo Mengirim Salam Sekarang Bila Engkau Bersedia Untuk Datang Dan Berbincang Tentang Kesejahteraan Aku Akan Meninggikan Engkau Di Atas Semuanya Tetapi Bila Tidak Bersedia Aku Akan Mengirim Raja Raja Dan Balat Tentara Melawan Engkau Ratu Seba Mendengar Itu Dia Menyobek Pakaiannya Dan Meminta Advis Para Petingginya Mereka Tidak Mengetahui Salam Tetapi Menyarankan Untuk Mengirimkan Kendaraan Kendaraan Dekat Laut Penuh Dengan Hiasan Indah Dan Permata Juga Mengirim Surat Kepada Salomo Ketika Akhirnya Ratu Seba Sang Ratu Datang Salomon Mengirim Utusan Untuk Mengenemui Sang Ratu Berangkali Muhammad Tidak Langsung Mendapatkan Cerita Dari Targum Esther 2 Ini Tetapi Mendapat Dari Sumber Lain Namun Targum Esther 2 Sendiri Berasal Dari Zaman Sebelum Muhammad Bahkan Disebut Oleh Sejarawan Bernama Yosefus Plavius Oleh Karena Itu Cerita Suleman Dan Ratu Seba Itu Pasti Sudah Ada Sebelum Muhammad Dan Muhammad Membajaknya Tanpa Tahu Bahwa Cerita Itu Bukan Kisah Kitab Suci Yahudi Tapi Hanya Dongeng Atau Fable Mungkin Mirip Cerita Sikancil Yang Cerdik Link Ada Disini Silahkan Kemudian Ibrahim Menghancurkan Berhala Kis 21 Ayat 51 Sampai 65 Dan Sesungguhnya Telah Kami Anugrahkan Kepada Ibrahim Hidayah Kebenaran Sebelum Musa Dan Harun Dan Adalah Kami Mengetahui Keadaannya Ingatlah Ketika Ibrahim Berkata Kepada Bapaknya Dan Kaumnya Patung Patung Apakah Ini Yang Kamu Tekun Beribadah Kepadanya Mereka Menjawab Kami Mendapati Bapak Bapak Kami Menyembahnya Ibrahim Berkata Sesungguhnya Kamu Dan Bapak Bapak Kamu Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Bla 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 Pasih Panjang Sampai Ke Bawah Cerita Ini Diambil Dari Midras Genesis Terah Bapak Abraham Dan Harun Adalah Seorang Pedagang Berhala Sekaligus Penyembahnya Suatu Ketika Dia Pergi Dia Memberi Abraham Persediaan Ukiran Berhala Untuk Dijual Selama Ia Tidak Ada Seorang Wanita Datang Dengan Senggenggam Penuh Tepung Yang Bagus Untuk Dipersembahkan Kepada Berhala Terah Yang Sekarang Dalam Tanggungjawab Abraham Abraham Mengambil Tongkat Dan Memecahkan Semua Berhala Kecuali Yang Paling Besar Dengan Tongkat Di Tangan Dihancurkannya Semua Barang Dagangan Ketika Ayahnya Kembali Dan Melihat Kerusakan Besar Pada Dewa Dewanya Dan Miliknya Dia Menuntut Penjelasan Dari Anaknya Siapa Yang Melakukannya Abraham Dengan Mengejek Menjelaskan Ketika Suatu Persembahan Tepung Yang Bagus Dibawa Kepada Para Berhala Mereka Berkelahi Satu Sama Lain Saling Berebut Ketika Akhirnya Yang Terbesar Dari Mereka Marah Atas Perselisian Ini Mengambil Tongkat Untuk Menghukum Para Pengacau Dan Menghancurkannya Mereka Semua Terah Sangat Tidak Puas Dengan Penjelasan Ini Ia Tau Ini Namanya Olok Genesis Rabah Tulisan Rabi Ini Berasal Dari Abad 6 Masehi Dalam Genesis Rabah Cerita Terlihat Jalan Cerita Yang Lebih Jelas Sementara KS21 Sepertinya Ceritanya Lupa Lupa Ingat Kisah Zulkarnain Dalam Quran Zulkarnain Digambarkan Sebagai Seorang Muslim Yang Soleh Di Masa Lalu Tradisi Islam Memang Menyamakan Zulkarnain Dengan Alexander Agung Ini Dapat Dilihat Dari Banyak Muslim Memakai Nama Iskandar Yusuf Ali Mengidentifikasi Zulkarnain Sebagai Alexander Agung Secara Pribadi Tidak Menyaksikan Bahwa Zulkarnain Adalah Alexander Agung Alexander Yang Historis Dan Bukan Legenda Tetapi Kenyataan Sejarah Berbeda Dengan Pernyataan Quran Karena Alexander Agung Pernyata Adalah Penyembah Berhala Muslim Pun Mulai Menolak Dan Mencari Figur Lain Atau Zulkarnain Misalnya Raja Cyrus Dari Persia Masih Banyak Ya Kisah Mayat Abel Dan Burung Gagak Ketika Burung Gagak Mengajarkan Abel Untuk Menguburkan Ya Disini Kis 3132 Kemudian Allah Menyuruh Burung Gagak Menggali-gali Di bumi Untuk Memperlihatkan Kepadanya Kabil Bagaimana Ia seharusnya Menguburkan Mayit Saudaranya Berkata Kabil Adukah Celaka Aku Mengapa Aku Tidak Mampu Berbuat Seperti Burung Gagak Ini Lalu Aku Mendapat Lalu Aku Dapat Menguburkan Mayit Saudaraku Ini Karena Itu Jadilah Dia Seorang Di antara Orang-orang Yang Menyesal Ini Berasal Dari Targum Jonathan Ya Targum Jonathan Tulisan Para Rabi Adam Dan Hawa Duduk Dekat Mayat Menangis Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Karena Mereka Tidak Tahu Cara Penguburan Seorang Seekor Burung Gagak Datang Mengambil Mayat Sesamanya Menggaruk Garuk Tanah Dan Menguburkan Mayat Itu Di Depan Mereka Adam Berkata Mari Ikuti Cara Burung Gagak Maka Diambilnya Mayat Abel Dan Menguburkannya Seketika Kemudian Cerita Ini Sedikit Berbeda Mengenai Siapa Yang Mengubur Namun Intinya Cerita Burung Gagak Sendiri Adalah Hanya Legenda Ya Dan Allah Mengambil Legenda Itu Sebagai Cerita Nyata Selanjutnya Ayat 32 Diambil Dari Misnah Sanhedrin Pasal 4 37a Yang Yang Berkata Kita Temukan Seperti Dalam Kasus Kain Yang Membunuh Saudaranya Dan Tertulis Demikian Darah Dari Saudaramu Berteriak Kepadaku Bukan Darah Dari Saudaramu Tunggal Dari Saudaramu Tetapi Darah Dari Saudaramu Dikatakan Yaitu Darahnya Dan Darah Dari Para Keturunannya Oleh Sebab Ini Manusia Diciptakan Seorang Diri Untuk Mengajarkan Kamu Bahwa Siapapun Menghancurkan Satu Jiwa Dari Israel Kitab Suci Menuntut Bersalah Padanya Seolah-olah Ia Menghancurkan Seluruh Dunia Dan Barang Siapa Memelihara Satu Jiwa Dari Israel Kitab Suci Menganggap Seolah-olah Ia Memelihara Seluruh Dunia Jadi Diambil Daripada Misna Sanhedrin Pasal 4 Ayat 37a Dongeng-dongeng Yang berasal Dari Injil Apokrif Masih Banyak Tentang Penyalipan Isa Itu Diambil Dari Second Threat Of The Great Set Second Threat Of The Great Set Kemudian Mariam Dan Pohon Kurma Ini Diambil Dari Gospel Of Birth Of Mary Abad Ke-6 Ya Dari Injil Maria Kemudian Isa Berbicara Di Waktu Diayunan Ini Dari Sumber Kristen Abad Ke-5 Dan Ke-6 Dalam Buku Berjudul The Arabic Gospel Of The Invensy Of The Savior Yaitu Ke Injil Masa Kanak-kanak Yesus Kanak-kanak Yesus Membuat Burung Dari Tanah Liat Yang Tertulis Di Al-Maida Sumbernya Dari The Invensy Of The Savior Kemudian Kisah Pemuda Pemuda Dalam Goa Yang Disebut Seven Sleepers Ini Tertulis Ya Di Dalam Don Encyclopedia Britannica 2006 Ya Kemudian Masih banyak lagi Ya Masih banyak lagi Capek Bacanya Oke Sebelum itu Kita Masuk Dulu Ke room Anggapannya Silahkan Yang Mau menanggapi Dari Tadi Miss Hadassah Silahkan Miss Hadassah Salam Pak Ridhara Salam Semua Teman Salam 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 Oh Pak Mikir Selamat sore Pak Madi Ya Kayak istirahat Dulu ya Minum Mau Baru ingat Ya Oh Baru ingat Kau 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 Mau Nambah Kita Lanjut Bisain dong Buat Besok Besok Seru Untuk Kita Nanti Besok Part Kedua Karena Ini Waktunya Juga Masih Banyak Silahkan Jadi Kalau Saya Punya Pendapat Terlalu Banyak Untuk Disebutkan Kebetulan Sudah Sini Tadi Berkeluar Bilihan 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 Jeff Angel Di Bilihan Bilihan Jeff Angel Ada Lampu Sini Silahkan Silahkan Ya Jadi Kalau Dibilang Ke Sebuah Kebetulan Terlalu Banyak Terlalu Banyak Pun Jadi Kalau Di Dalam Dunia Akademisi Ini Sudah Masuknya Ke Pelagiat Karena Sudah Terlalu Banyak Dan Karena Dia Memang Dirancang Untuk Dongeng Jadi Ceritanya Itu Memang Ini Ketara Sekali Sesuatu Yang Dibuat Buat Karena Dari Sananya Memang Tujuannya Untuk Mendongeng Gitu Jadi Cocoklah Kayak Kalau Kita Lihat Cerita-cerita Christian Anderson Kan Itu Juga Ketara Itu Buat-buatan Gak Nyata Dalam Kehidupan Begitu Ya Kalau Selama Ini Ada Tuduhan Tuduhan Oh Kitabnya Itu Masa Kitab Itu Ditulis Oleh Manusia Gitu Kan Ditulis Oleh Manusia Katanya Tuduhan Kepada Orang Kristen Sebenarnya Jadinya Lucu Gini Kitab Yang Dibuat Manusia Kenapa Lebih Bagus Ya Daripada Kitab Yang Langsung Dari Maha Pencipta Dalam Tanda Kutip Ya Untuk Kebyakinan Mereka Ya Kenapa Itu Saya Tidak Saya Sangat Jarang Menemukan Orang Orang Dari Seberang Sana Itu Mengambil Ayat-ayatnya Sebagai Sebagai Moto Hidup Sebagai Sebagai Motivasi Tetapi Dalam Kekristenan Itu Banyak Sekali Orang Mengambil Dari Alkitab Untuk Menghibur Untuk Menguatkan Untuk Memotivasi Itu Banyak Diambil Dari Alkitab Kalau Saya Melihatnya Seperti Ini Pak Lidara Alkitab Itu Sebuah Projek Besar Dari Allah Yang Allah Sebagai Istilahnya Supervisernya Dia Memberikan Ide Utamanya Di dalam Alkitab Nah Semua Orang-orang Yang Terlibat Di dalam Tim Yang Menyusun Alkitab Ini Dalam Bimbingan Dia Itu Dan Syukurnya Alkitab Itu Dibuat Berdasarkan Sejarah Dicatat Berdasarkan Sejarah Jadi Sangat Mudah Untuk Kita Mengerti Sangat Nyata Dalam Kehidupan Coba Aja Kita Lihat Ya Dalam Undang-undang Kita Undang-undang Dasar Kan Harus Ada Penjelasan 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 Karena Dia Sudah Sebuah Apa Ya Dia Sebuah Konsep Konsep Yang Tidak Sambung Menyambung Jadi Untuk Memahaminya Butuh Butuh Penjelasan Makanya Kan Kalau Undang-undang Kita Butuh Penjelasan Itu Sangat Wajar Sekali Untuk Dipahami Nah Alkitab Kita Karena Disusun Berdasarkan Kehidupan Nyata Sangat Sangat Natural Sekali Untuk Dipahami Nah Ketika Dongeng-dongeng Itu Juga Masuk Kedalam Kedalam Kitab Itu Jadinya Kesannya Carut-marut Karena Nggak Tahu Siapa Yang Penulis Yang Istilahnya Yang Mengatur Kita Nggak Tahu Jalan Ceritanya Seperti Apa Nggak Jadi Untuk Memahaminya Sangat Sulit Makanya Kalau Kita Lihat Penafsir Mereka Itu Banyak Sekali Dan Itu Beda Beda Satu Dengan Yang Lain Itu Nggak Ada Yang Sama Gitu Itulah Resikonya Karena Ya Mereka Nggak Seperti Kitab Kita Dibilang Penyempurna Saya Bilang Kalau Orang Yang Tidak Pernah Baca Alkitab Cuman Baca Kitab Mereka Itu Begitu Baca Kitab Kita Ya Pasti Terkagum Wah Rapi Banget Ya Bagus Banget Itu Itu Yang Menurut Pendapat Saya Pak Lidara Jadi Intinya Nggak Adalah Kebetulan Kalau Dongeng Itu Banyak Terlalu Banyak Di Dalam Belum Lagi Sair 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 Juga Banyak Itu Bagaimana Itu Dikatakan Dari Dari Allah Itu Terlalu Berat Nah Oh Ya Ada Satu Lagi Pak Lidara Kalau Kita Alkitab Kita Selama Ini Kan Banyak Penelitian Penggalian Penggalian Arkeologi Penggalian Arkeologi Justru Menguatkan Alkitab Kita Isinya Tahun Saya Baca Ada Artikel 2021 Ada Sepuluh Penggalian Penggalian Yang Itu Mendukung Isi Alkitab Kita Benar Nah Kalau Kita Melihat Keseberang Sana Semakin Digali Semakin Beda Penggalian Arkeologi Itu Seperti Momok Kalau Ditemukan Maka Itu Akan Membantah Apa Yang Ada Di Sana Begitu Kadang-kadang Akhirnya Mereka Membuat Klaim-klaim Tersendiri Oh Seperti yang Ada di kitab Fir'aun Katanya Fir'aun Ditemukan Mayatnya Padahal Itu Cuman Ada Penelitiannya Secara Ilmiah Nggak Jelas Itu Cuman Klaim Semata Itu Itu Palidara Palidara Ya lanjut Teman-teman Baik Oke Terima kasih Ya Oke Terima kasih Kita Ntar Madya Sebentar Kita Ke Pak Iqim Silahkan Pak Iqim Oh Salam 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 Ada Madya Pak Iqim Mau tanya Sama Madya Silahkan Oke Apa kabar Pak Madya Salam Jumpa Kembali Biasa Baik Salam Persahabatan Kawan Salam Berdiskusi Pak Lidara Saya hanya Memapakan Saya tidak bisa Lama Karena Ini hari Sabtu Ini hari Sabtu Silahkan Saya Hari Sabat Saya makan Babi Oh Iya Sama Saya juga Makan Babi Habis Makan Babi Habis Makan Babi Habis 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 Silahkan Apa yang disampaikan Pak Alidara itu adalah Bicara soal Artikel Sekali lagi Sekarang Ya Ini kan Bicara soal Bukan Persepsi Keyakinan Yang didasari Berdasarkan Kitab Suci Oke Saya mau Share Pak Ya Sebentar Saya Numpang Silahkan Silahkan Oke Entar Saya Share Oke Baik Saya Share Lagi Oke Pak Lidara Ini Share Oke Saya Hanya Mereview Saja Saya Mereview Singkat Saja Jadi Yang jelas Begini Kenapa Saya Begitu Percaya Alkitab Adalah Firman Awal Bukan Dongeng Ini Kan Sejarah Islam Ini Detailnya Nanti Sama Doktor J. Smith Dia Ahli Sejarahnya Dari Muhammad Lahir Sampai Rasidun Mereka Bunuh-bunuhan Jaman Kalifah Kekalifahan Lalu Jaman Umayyah 135 Tahun Baru Tahun 767 Ibn Ishak Menulis Itu pun Dari Tradisi Katanya-katanya Tentang Nabi Muhammad Lalu Hadis Yang Pertama Itu Bukari 190 Oh Sorry Iya Sekitar 196 Tahun Kemudian Itu Dicertakan Ini Dicertakan Ini Dicertakan Ini Oke Nah Beda Dengan Alkitab Kalau Alkitab Itu Berdasarkan Catatan Sejarah Oke Dari Original Manuskrip Itu 1500 Tahun Before Christ Itu Sudah Ada Diterjemahkan Terjemahkan Terjemahkan Dan Itu Dikonfirmasi Dengan Penemuan Dead Dan Dan Banyak Penemuan Arteologi Yang Diceritakan Ibu Hadis Nah Saat Ini Yang PR Untuk Islam Yang Harus Jujur Diceritakan Karena Sejak Kecil Saya Tahunya Bahwa Al-Quran Itu Bagikan Jatuh Dari Langit Gedebuk Dan Itu Susah Dijaga Oleh Allah Sendiri Dan Ketika Didesak Mana Aslinya Akhirnya Yang Asli Ada Di Surga Ceritanya Seperti Itu Nah Dari Banyak Muslim Bahwa Penemuan Ini Ibu Hadis Saya Tadi Ibu Mengungkapkan Arteolog Nah Saat Ini Yang Menjadi Banyak Acuan Orang Kristen Adalah Penemuan Dead Sea Scroll Penemuan Laut Mati Tetapi Ada Jawaban Yang Sepertinya Tepat Mengatakan Bahwa Penemuan Dead Sea Scroll Itu Tidak Menceritakan Kekristenan Itu Betul Tetapi Jangan Lupa Kitabnya Orang Kristen Itu Adalah Perjian Dan Perjian Baru Ingat Bagaimana Sejarahnya Kitab Susi Dari Kejadian Sampai Wahyu Sampai PB Kitabnya Orang Dasar Daripada Kitabnya Orang Kristen Alkitab Itu Itu Dari Tanak Dari Kitabnya Yahudi Nah Dari Tanak Torah Itu Dasarnya Adalah Kitab Kejadian Ketika Zaman Adam Hawa Diciptakan Dari Kitab Kejadian Itu Maka Muncullah Yang Namanya Tanak Tanak Ini Kitab Suci Orang Yahudi Singkatan Daripada Torah Nefi'im Ketufim Nah Ini Ditulis Sebagian Besar Dari Bahasa Ibrani Dan Sebagian Arab Aram Yang Cikal Bakal Menjadi Bahasa Arab Dan Seterusnya Dari Tanak Ini Tanak Ibrani Inilah Yang Menjadi Kitabnya Orang Kristen Pada Bagian Perjanjian Lama Jadi Kitabnya Orang Kristen Itu Sama Dengan Kitabnya Orang Yahudi Yaitu Tanak Torah Nefi'im Ketufim Itu pun Mereka Tidak Ada yang Protes Karena Sama Persis Tapi Ada yang Mengatakan Ada tuh Rabi Yahudi Yang menolak Tapi Dia Siapa Kan Dia Bukan Representasi Keseluruhan Di antara Mereka Kan Ada yang Nolak Ya Itu Wajar Tetapi Bukan Representasi Karena Kalau Dicek Perjanjian Lama Dengan Yang Tanak Yahudi Itu Sama Dari Tanak Yahudi Itu Maka Dari Itu Penemuan Gua Kumpran Kebanyakan Kita Perjanjian Lama Memang Betul Tidak Ngomong Tentang Kristen Tetapi Semua Dari Tanak Itu Gambaran Yang Menceritakan Yesus Lagi Perjanjian Lama Pada Jaman Para Rasul Pada Jaman Yesus Itu Tidak Bicara Matius Markus Lukas Karena Belum Ditulis Tetapi Mereka Menapsirkan Dan Menup Bukan Menapsirkan Membuktikan Semua Nubuatan Nubuatan Dari Perjanjian Lama Bahwa Di Dalam Yesus Itulah Mesias Dan Mereka Salah Konsep Makanya Yesus Ditolak Karena Salah Menapsirkan Kitab Susi Tetapi Banyak Di antara Yahudi Orang-orang Yahudi Percaya Apa Apa Yang Dinyatakan Yesus Yesus Sebagai Tuhan Yang Nuzul Menjadi Manusia Dan Semua Itu Sudah Dibuatkan Nah Dari Tanah Inilah Menjadi Dasar Dari Perjanjian Baru Dari Perjanjian Baru Ini Inilah Menjelaskan Dari Semua Tapsiran Nubuatan Dari Tanah Ini Maka Terjadilah Perjanjian Baru Yang Terdiri Dari Kitab Injil 45,66% Kisah Para Rasul Ditulis oleh Dr. Lukas Dan Surat-surat Umum Jadi Waktu itu Banyak Orang Yahudi Tersebar Dimana-mana Rasul Paulus Titus Dan Seterusnya Dan lain sebagainya Mengirim Surat Kesana Kalau Sekarang Ya WA Mungkin Kalau Zaman Sekarang Main Zoom Atau Stream Seperti Ini Nah Itu Dikumpulkan Surat-surat Paulus Dan Kitab Wahyu Ini Menceritakan Semua Perjanjian Baru Itu Menceritakan Tentang Janji-janji Dan Nubuatan-nubuatan Di perjanjian Lama Nah Semua ini Tertulis Sangat Sistematis Sekali Dan Tidak Sembarangan Dan Salah Kaprah Kalau Banyak Orang Islam Mengatakan Kristen Itu Ciptaannya Paulus Salah Kaprah Kenapa Karena Paulus Menjelaskan Apa yang Diperintahkan Dan diajarkan Yesus Dan Dia mengatakan Dia saksi mata Karena dia Ditemu Yesus Sendiri Dan Timu Yesus Sendiri Tidak Bilang Begitu Aku Naik Ke surga Naik Ontat Terbang Ada Saksinya Di Kristen Selalu Ada Saksinya Dua Tiga Orang Cukup Tapi Lebih Begitu Jadi Inilah Kitab Suci kami Dasarnya Dari Ini Jadi Tidak Ada Mengatakan Di penemuan Gua Kumran Dead Sea Scroll Itu tidak Ngomong Kristen Ya Tapi Membicarkan Nubuatan Tentang Mesias Di dalam Yesus Nah Perjanjian Baru Menjelaskan Tentang Penggenapannya Itu di Yohanes 6 Ayat 6 Kalau tidak Salah Taurat itu Berhenti Sampai Zaman Yohanes Selanjutnya Adalah Kasih Karunnya Dan seterusnya Saya tidak Perlu Menjelaskan Pertanya Inilah Kitab Suci kami Alkitab Ini Terdiri Dari Tanak Dan Perjanjian Baru Karena Tuhan kami Juga Mengatakan Perjanjian Baru Karena Itu Saya Dan saya Dorong Sahabat Sekalian Tidak Usah Tersinggung Kita Bangga Sebagai Umat Terjemahan Daripada Umat Katanya Kenapa Lihat Ini Luar biasa Ya Kenapa Karena Ini Diterjemahkan Dari Aslinya Dan Original Manuskrip Masih ada Di museum Museum 23.000 Lebih PB Saja Penemuan Di Manuskrip Asli PB Saja Sekitar 5.000 Nah Umat Terjemahan Ini Karena Menerjemahkan Dari Aslinya Dan Aslinya Masih Ada Di museum Bagian Terakhir Nah Tadi ya Inilah Tanak Terdiri dari Torah Nefi'im Ketufim Binatang Apakah Itu Torah Ada Lima Kitab Kitab Kejadian Kitab Keluaran Imamat Bilangan Dan Ulangan Orang Yahudi Sejak Kecil Ya Kayak Ngaji Mereka Punya Penghawal Dan Mereka Melotok Hafal Lima Kitab Luar Ajait Itulah Mereka Nah Kemudian Yang berikutnya Yang disebut Dengan Nefi'im Ya Sorry Ya Nefi'im Nefi'im Terdiri dari Nefi'im Risonim Nabi-Nabi Pertama Ini Semua Silahkan Di Screenshot Saja Lalu Yang kedua Nefi'im Akronim Akaronim Nabi-Nabi Kemudian Lalu Yang ketiga Ini Nabi-Nabi Kemudian Eh sorry Nabi-Nabi Kemudian Itu Ada Yang ketiga Belas Ini Adalah Twelve Minors Prophet Ada Dua belas Rusia Dan seterusnya Detail Luar Biasa Ceritanya Dan yang ketiga Ketufim Tulisan Masmur Amsal Dan lain sebagainya Sangat Luar Ajaib Alkitab-kitab Jadi Total PB Kan 24 Kitab Kalau PB Eh sorry PL Ini 24 Kitab Kalau PB 39 Luar Biasa Alkitab Ini Jadi PL Itu Adalah Janji Tuhan Tentang Keselamatan PB Penggenapannya Dan Semuanya Dibuktikan Dengan Tetsis Scroll Tadi So Itu Kalau ada Yang mengatakan Bahwa Tetsis Scroll Luar Biasa Ini Manuskrip Asli Diterjemahkan Terjemahan Terjemahan Tapi Dari Terjemahan Sekarang Itu Ada Yang direct Langsung Kepada Manuskrip Asli Di Sini Yang Pertama Lalu Diperkokoh Kitab-kitab Suci Alkitab Yang Sekarang Ini Zaman-zaman Now Ini Indonesia Ada Disini Itu Diperkuat Dengan Penemuan Detsis Scroll Nah So Itu Salah Kaprah Kalau mengatakan Detsis Scroll Tidak Ngomong Kekrisenan Betul Karena Yang ditemukan Kebanyakan Perjanjian Lama Itu Nubuatan Tentang Perjanjian Baru Luar 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 Biasa Firman Tuhan Kita Saya Lebih Percaya Ini Daripada Yang Nah Ini Kan ini Diilhamkan Roh Kudus Lalu Ditulis Daripada Mau percaya Yang mana Kata si A Kata si B Kata si C Ceritanya Ini Manuskrip Aslinya Mana Saya Percaya Kuasa Tuhan Tetapi Saya Lebih Percaya Oke Pak Boleh Ini Ya Tetapi Akan Lebih Valid Kalau Iman Yang Tak Terlihat Ini Bisa Dijelaskan Secara Logis Dan Akademis Kembali Sedikit Perkumis Tuhan Memberkati Shalom Semuanya Oke Luar Biasa Pemaparannya Jadi Jelas Tadi Tambahannya Silahkan Pak King David Silahkan Pak King David Ada Mau Karena Shalom Luar Biasa Ini Pak Lidara Punya Pembahasan Sore Ini Saya Benar Benar Terkagum Melihat Pembahasannya Dan Ingin Terus Dibahas Supaya Lebih Banyak Tahu Lagi Ya Karena Memang Kitab Suci Kita Memang Luar Biasa Halo Pak Bapak Terkagum Saya Terheran Sampai Terheri Sama Lidara Terkagum Terpesona Sampai Bisa Ngomong Apa Pak King David Terkagum Berarti Berarti Teman Teman Yang Selama Ini Kita Dengar Kabar Kabar Itu Benar Ya Nyata Ya Semua Bahwa Benar Yang Diambil Cerita Cerita Dari Apokrip Cerita Cerita Dongeng Yahudi Yang Bisa Masuk Kedalam Sebuah Kitab Suci Memang Wow Ini Sangat Sangat Luar Biasa Berita Yang Sangat Bagus Kalau Bisa Terus Diedukasi Ini Saya Kira Makin Banyak Yang Bertobat Makin Banyak Yang Terima Tuhan Yesus Selama Ini Kan Tidak Pernah Dibukakan Ini Dan Orang Seberang Kan Tenang Tenang Saja Mereka Pikir Kita Tidak Tau Apa Apa Kita Tidak Punya Data Tetapi Setelah Kita Melihat Data Data Ini Dan Data Ini Valit Luar Biasa Lebih Dulu Ada Ada Cerita Cerita Dongeng Ini Lebih Dulu Ada Ya Jadi Kalau Dijelaskan Pada Sore Hari Ini Saya Benar Benar Sangat Bersyukur Ya Dan Kalau Bisa Ini Nanti Di To be Continue Ya Terus Nanti Dilanjutin Supaya Bisa Dapat Pencerahan Orang Orang Yang Ada Di Luar Sana Mengenai Cerita Dongeng Seven Sliver Itu Ya Asabul Kafir Itu Bagaimana Ya Kemudian Cerita Tentang Zulkarnain Cerita Cerita Yang Apa Nama Itu Dongeng Dongeng Yang Sulaiman Bisa Berbicara Kepada Semut Dan Sebagainya Itu Tidak Ada Di Dalam Alkitab Kita Tidak Pernah Ada Ayat Ayat Itu Dan Ini Memang Ada Di Kitab Kitab Dongeng Itu Yang Miliki Orang Yahudi Punya Itu Termasuk Cerita Tentang Yesus Nabi Isa Membuat Burung 12 Burung Itu Yang Ditiup Memberikan Nyawa Kepada Mereka Sampai Mereka Bisa Terbang Itu Cerita Dongeng Yahudi Banyak Banget Pak Lidara Wah Ini Memang Luar Biasa Menurut Saya Kalau Sudah Kitab Suci Bisa Masuk Sebuah Cerita Tidak Usah Banyak Satu Cerita Dongeng Buat Saya Secara Pribadi Itu Bukanlah Kitab Suci Lagi Mau Apapun Bantah Mau Apapun Itu Sanggah Buat Saya Sudah Tidak Tidak Lagi Sebuah Kitab Suci Karena Kitab Suci Tidak Boleh Terkontaminasi Dengan Cerita Dongeng Sebab Tuhan Tuhan yang Kita Sembah Bukan Tuhan Yang Tukang Dongeng Tuhan Yang Kita Sembah Dia Tuhan Yang Benar-benar Berotoritas Tuhan Yang Integritasnya Tinggi Sangat Tinggi Sekali Ya Jadi Tuhan Yang Bisa Dipercaya Tuhan Yang Tidak Pernah Menyesatkan Umatnya Tuhan Yang Selalu Membawa Umatnya Kepada Jalan Kebenaran Kepada Cahaya Terang Kemulia Tidak Menyesatkan Umatnya Tetapi Kalau Ada Cerita Cerita Dongeng Ini Bisa Masuk Menjadi Sebuah Kepercayaan Dan Itu Dianggap Wahyu Wow Ini Buat Saya Secara Pribadi Saya Menolak Ya Silahkan Teman-teman Yang Lain Melanjutinya Terima Kasih Pak Lidara Tuhan Memberkati Kita Semua Salam Oke Saya Memulai Kesimpulan Saja Pak Sebagai Penelan Adalah Untuk Memutuskan Memilih Jodoh Apalagi Tuhan Saat Ini Tidak Harus Berdoa Cukup Mikir Saja Nah Untuk Percaya Kitab Suci Ini Benar Pada Pak Mikir Iya Kenapa Aku Paham Maksudnya Cukup Mikir Saja Mana Yang Logis Tidak Logis Lalu Putuskan Jangan Lama Lama Karena Waktu Ini Berjalan Begitu Cepat Oke Shalom Semuanya Ya Shalom Oke Saya Tambah Saya Tambah Satu Lagi Ya Karena Banyak Ini Ada 14 Ini Baru Sampai 14 Tapi Salah Satu Ini Perjalanan Ke Langit Yaitu Isra Mi'raj Ini Yang Di Dalam Testament Of Abraham Jadi Cerita Dongeng Ini Pohon-pohon Bisa Bernyanyi Konon Abraham Dijemput Dalam Cerita Dongeng Ini Dijemput Oleh Mikael Dengan Kereta Kuda Bernama Serubim Serubim Dalam Perjanjian Lama Adalah Makhluk Surgawi Bersayap Yang Terlihat Seperti Setengah Binatang Dan Setengah Manusia Diumpamakan Sebagai Kendaraan Surgawi Misalnya Tertulis Di Masmur 18 Ayat 11 Berangkali Ide Burak Berasal Dari Salah Pengertian Muhammad Mengenai Serubim Atau Kerub Yang Menggabungkannya Dengan Gambaran Persia Mengenai Binatang Bersayap Dengan Muka Wanita Cantik Dalam Perjalanan Menuju Surga Abraham Melihat Berbagai Hal Yang Baik Dan Yang Buruk Di Gerbang Pertama Abraham Melihat Adam Yang Tertawa Dan Menangis Kemudian Abraham Kemudian Meninggal Tak Lama Setelah Dikembalikan Oleh Mikael Ke Bumi Kemudian Di Apocalypse Of Abraham Meskipun Bercerita Tentang Tokoh Yang Sama Kisah Ini Berbeda Dengan Testament Of Abraham Tadi Karena Dalam Kisah Ini Abraham Diangkat Waktu Masih Mudah Ketika Bermasalah Dengan Ayahnya Terah Yang Tadi Sudah Kita Baca Berkaitan Dengan Berhala Sama Seperti Kisah Sebelumnya Abraham Dijemput Dengan Malaikat Naik Kesurga Mengendarai Burung Perkutut Perkutut Disini Yang Bunyinya Blur Ketengkung Blur Ketengkung Nah Itu Burung Perkutut Disini Kebenaran Saya Punya Burung Perkutut Itu Bunyinya Yang Bunyinya Blur Ketengkung Blur Ketengkung Ini Ini Burung Perkutut Abraham Dibawa Kelangit Ketujuh Untuk Melihat Berbagai Hal Di Bawahnya Jadi Abraham Naik Kelangit Ketujuh Di Dalam Kisah Apokalips Of Abraham Ya Pesudo Pigrafa Abraham Atau Cerita Cerita Dongeng Yahudi Rabi-Rabi Ini Dikatakan Abraham Dibawa Kelangit Ketujuh Untuk Melihat Berbagai Hal Di Bawahnya Mempergunakan Burung Perkutut Coba Besok Lihat Burung Perkutut Sebesar Apa Dan Bagaimana Modelnya Burung Perkutut Kemudian Kitab Rahasia Enoch Enoch Dalam Atau Dalam Kur'an Disebut Nabi Idris Juga Merupakan Nabi Bagi Orang Orang Madean Atau Sabian Atau Sabiin Isinya Sebagai Berikut Pasal 1-21 Enoch Dibawa Oleh Malaikat Bepergian Dari Langit Pertama Sampai Langit Ketujuh Pasal 22-38 Enoch Menerima Rahasia Dari Elohim Pasal 39-68 Enoch Memberi Wajangan Kepada Anaknya Sebelum Dia Diangkat Kembali Ke Surga Menurut Tradisi PL Dan Quran Enoch Atau Idris Adalah Salah Satu Nabi Yang Diangkat Ke Surga Utuh Dengan Badannya Kemudian Ada Apokrifa Kristen Apokalips Of Paulus Nah Kenapa Paulus Ini Dihujat Oleh Mereka Karena Ada Salah Satu Apoklips Of Paulus Masuk Di Dalamnya Dalam Bible Paulus Pernah Menyinggung Pengalaman Mistiknya Secara Sekilas Ketika Diangkat Ke Langit Ketiga Paulus Sendiri Tidak Yakin Mengenai Pengalaman Ini Di Luar Tubuh Atau Di Dalam Tubuh Orang Kristen Gnostik Atau Yang Disebut Nasrani Kemudian Melengkapinya Melewati Langit Ketujuh Secara Rinci Di Langit Ketujuh Paulus Bertemu Muka Dengan Orang Tua Gambaran Elohim Katanya Di Melihat Melihat Malekat Dan Nerakah Kelihatannya Yang ini Juga Menyontek Dari Rahasia Enoch Ya jadi Begitu Masih banyak Lagi Ini Panuh Ini Masih Banyak Musih Sampai Tiga Jilid Ini Karena Buku Bukunya Seru Pak Kemudian Almasih Dan Al-Dajjal Ini Juga Diambil Dari Pseudografia Dari Kitab Apokrifah Ya Kemudian Kisah Siti Maryam Dan Zakaria Ini Diambil Dari Kutipan Proto Evangelion Of James Ya Disini Ada Semua Kemudian Kita Lihat Lagi Tujuh Gerbang Neraka Lah Gerbang Kemudian Tentang Sarang Laba-laba Yang Masuk Di Dalam Buku Atau Ayat Laba-laba Ini Juga Terambil Daripada Kisah Bawangkar Semua Ini Palidara Palidara Bagi-bagi Bensira Kemudian Abraham Kemudian Abraham Atau yang Disebut Ibrahim Dilempar Ke api Oleh Namrud Ini Diambil Dari Genesis Rabah Ya Ya Tulisan Daripada Rabi Ya Dongeng Rabi Atau Genesis Rabah Bereshit Ini tertulis Disini Bahwa Abraham Abraham Dilempar Kedalam Api Kemudian Masih Oke Itu Sudah Akhir Jadi Ada 20 20 bagian Ya Tentang Ambil Dari Mana Mengutip Dari Mana Oke Lanjut Silahkan Siapa Tadi Belum Ya Oke Siapa Tadi Yang Ini Pak Mikir Silahkan Pak Mikir Habis Pak King David Mikir Mikir Dulu Ya Silahkan Aduh Pak Saya Mau Ngomong Apa Sudah Habis Ini Ada Madya Ada Madya Pak Bisa Tanya Madya Tuh Madya Silahkan Madya Madya Menurut Kamu Madya Menurut Kamu Apa Yang Sudah Kau Dengar Apa Pembelaan Terhadap Kitab Coba Pembelaan Ya Pembelaan Ya Oke Madya Menanggapin Kawan-kawannya Semua Ya Penjelasan Penjelasan Selamat Sore Ya Sore Silahkan Dan Julak Lidara Mantap Banar Ini Penjelasannya Walaupun Julaknya Bisa Ya Kedepat Ya Yang Mending Kan Literatur Yang Dijulak Bacakan Tadi Ada Masuk Dalam Islam Itu Penjelasan Penjelasannya Yang Berbeda Pemahamannya Dengan Islam Itu Pali Daranya Kalau Madya Menilai Konsep Ajaran Sebelum Islam Datang Di KS Ayat 62 Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Ahli Kitab Itu Sebelum Islam Datang Itu Benar Dengan Kitab Torahnya Dengan Kitab Injilnya Pada Saat Nabinya Masih Hidup Itu Yang Pertama Tapi Sepeninggal Nabi Nabi Mulailah Umat Umat Itu Melenceng Sesumbahannya Inilah Yang Ingin Dikembalikan Ajaran Islam Yaitu Konsep Ayat Al-Quran Itu Menyembah Konsep Tuhan Yang Esa Esa Boleh Boleh Silahkan Boleh 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 Silahkan Yang Mending Kita Berbagi Wawasan Saja Iya Silahkan Jadi Islam Itu Al-Quran Itu Bukan Lihat Dari Sejarahnya Saja Tetapi Dari Ajarannya Ayat Yang Dibawah Itu Apakah Berguna Untuk Manusia Nah Misalkan Al-Quran Itu Menjelaskan Menyembah Tuhan Yang Esa Yang betul-betul Murni Nah Ternyata Satu jalur Satu jalur Dengan orang-orang Yahudi Ternyata Orang Yahudi Tuhannya Juga Bukan Manusia Atau Tuhan Yang Bercampur Manusia Atau Tuhannya Yang Menjelma Menjadi Manusia Orang Yahudi Tidak Seperti Itu Ini Fakta Yang Itu Yang Pertama Kemudian Ajaran Islam Itu Mengajarkan Juga Di Dalam Islam Itu Jangan Sampai Mengikuti Bisikan Iblis Seperti Pada Al-Quran Surah An-Nur Ayat 19 Sampai 26 Nah Ajaran Islam Itu Tidak Mengikuti Bisikan Iblis Nah Kalau Kawan-kawan Mengikuti Bisikan Iblis Ajarannya Andri Kawan-kawan Bisa Nilai Sendiri Di Yohanes 13 Saya Madya Sorry Saya potong Pak Madya Karena Yang Ditanya Pak Mikir Kamu Tidak Menjawab Kamu Sudah Lari Kemana Mana Pertanya Pak Mikir Kekamu Tadi Bahwa Apa Yang Diulaskan Oleh Pak Lidara Sebuah Itu Menurut Tanggapan Kamu Bagaimana Bukan Ditanya Tentang Tuhan Yang Esa Murni Yang Seperti Kamu Bahas Yang Lalu Lalu Itu Kita Sudah Bosan Mendengarnya Tanggapan Yang Diceritakan Oleh Pak Lidara Tadi Itu Menurut Pak Mikir Katakan Bagaimana Tanggapan Kamu Cerita Itu Dongeng Dongeng Itu Masuk Kedalam Kitab Mu Itu Yang Kamu Harus Sanggahi Bukan Kamu Cerita Ala Esa Dan Lain Sebagainya Itu Tidak Penting Oke Gini Pak King David Tadi Dia Sudah Katakan Apa Yang Disampaikan Itu Memang Ada Sudah Tertulis Tadi Seperti Nah Dia Ini Mau Menanggapi Dan Menceritakan Dari Sisinya Dia Biar Saja Nanti Setelah Dia Menjelaskan Baru Teman Teman Tanggapi Benar Enggak Yang Dia Tanggapi Silahkan Madia Lanjut Jangan Lama-lama Madia Kamu Kan Mau Sholat Maghrib Silahkan Madia Silahkan Lanjut Madia Madia Oh Dia Sholat Mungkin Madia Madia Oper 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 Sudah Tadi Penjelasan Kamu Nanti Teman Teman Menanggapi Tanggapan Kamu Sudah Ada Satu lagi Ketinggalan Ada Apa Silahkan Poin Yang Pertama Ayat Al-Quran Menjelaskan Satu Jalur Konsep Tuhan Yang Maha Esa Jadi Konsep Konsep Yang Konsep Yang Kedua Al-Quran Tidak Mengajarkan Menyembah Mengikuti Iblis Di Quran Al-Quran Al-Quran 19-26 Kalau ada Yang Mengikuti Iblis Untuk Keselamatan Sehingga Tuhan Itu Sampai Terbunuh Atau Nabi Sampai Terbunuh Mengikuti Iblis Itu Tidak Dilakukan Dalam Islam Itu Yang Kedua Tadi Katanya Satu Kok Sampai Dua Katanya Masih Satu Yang Ketiga Dasarnya Adalah Yang Mengembalikan Konsep Kokoknya Kepada Ajaran Sebelumnya Kalau Dalam Islam Itu Berhutan Mati Dikapani Dan Lain-lain Banyak Syariat Yang Dijalankan Oleh Islam Sedangkan Kawan-kawan Yang Mengaku Meneruskan Taurat Kata Heri Tadi Ternyata Ajarannya Kok Banyak Yang Tidak Dipakai Itu Oke Sudah Itu Ya Oke Cukup Kita Berbagi Wawasan Siapa Yang Mau Tampai Satu Satu Siapa Mau Tadi Saya Aku Yang Nanya Pak Mikir Yang Nanya Abis Pak Mikir Saya Silahkan Pak Madya Apakah Boleh Kau Mengikuti Perkataan Jin Mengikuti Perkataan Jin Dalam Posisi Apa Dulu Perkataan Jin Jin Apa Dulu Posisi Apa Dulu Sekarang Jin Apa Yang Mau Jin Dalam Islam Ada Dua Macam Ada Jin Islam Ada Jin Safir Jin Yang Baik Ada Jin Yang Jangan Anda Bertanya Ini Harus Kelar Atau Masalah Perkataan Jin Baik Apakah Kamu Boleh Mengikuti Perkataan Jin Yang Baik Kodam 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 Itu Ada Kalanya Bisa Menyesatkan Ada Kalanya Baik Jadi Kalau Ada Jin Yang Menyuruh Beribadah Kepada Selam Kecita Itu Masih Boleh Disikutin Oh Gitu Jadi Sebentar Sebentar Kalau Muhammad Mengikuti Perkataan Kodam Dalam mana dalam posisi mengikuti jin itu nanti mana tanggapin kalau ada ya kawan ya, seperti itu kawan apa-apa pertanyaannya maksudnya begini siapa yang harus ikutin sebentar pak mikir maksudnya dia yang pak mikir tanya dalilnya dimana di dalam Quran mengikuti jin apa itu ya buka saja surat jin ya surat jin yang mana nanti kita bahas yang mana maksudnya pak mikir ya boleh kalau ada kita bangun itu ada di hadis makanya di orang itu ada kodam, kamu ada kodamnya gak? kalau di hadis kamu ada kodamnya gak? kamu ada kodamnya gak? pertanyaan saya, kamu ada kodamnya gak? aku gak perlu kamu ada kodamnya gak? aku nanya kamu ada kodamnya gak? soalnya setiap orang muslim itu katanya ada kodamnya yang mengikuti kamu gak ada? kamu gak ada? ada jin murni itu sudah kita bantah berkali-kali bahwa Elohim Israel itu adalah Ehad Ehad itu adalah Tuhan itu sendiri firmannya dan rohnya Elohim itu sendiri bukan disebut tiga Tuhan itu sudah jelas bisa dibaca dalam kejadian satu ayat satu sampai ketiga yang kedua tidak ada orang Kristen mengikuti ajaran ikut iblis Judas itu bukan panutan Judas itu memberikan dirinya dipakai oleh kuasa kegelapan untuk kepentingan dia pribadi berdasarkan mendapat keuntungan dari pengkhianatan dia kepada Yesus Kristus ya jadi tidak ada orang Kristen mengikuti iblis berdasarkan yang mengkhianati Yesus tidak demikian pengertiannya seperti itu itu kamu telah keliru besar dan ini sudah dibantah berkali-kali tapi otak kamu tetap botol kemudian orang Kristen tidak dasarnya mengikuti ajaran yang dikatakan sunah seperti di ajaran kalian orang Kristen tidak ada ajarannya harus mati pakai kain kapan tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang memerintahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru setiap orang yang meninggal harus dikapani tidak ada ayatnya sama sekali ya itu hanyalah merupakan apa namanya itu tradisi Yahudi seperti itu ya tidak merupakan perintah untuk seluruh umat manusia menggunakan kain kapan bahkan orang Islam yang menyolong ajaran Yahudi mengambil ajaran menggunakan kapan dipakai oleh orang Islam seperti bersujud itu dipakai oleh orang Islam dipinjam oleh orang Islam bahkan orang Islam sendiri telah meminjam dari ajaran-ajaran Pagan Kurais yang bersujud termasuk juga Kristen Koptik yang selalu bersujud dalam berdoa Islam belum datang semua agama ini sudah menggunakan bersujud ya kalau Yesus bukan bersujud jidatnya sampai ke tanah tidak demikian dia hanya berlutut biasa dia berbicara kepada Bapaknya ya tidak ada perintah ayatnya bersujud tidak ada Yesus memerintahkan orang yang percaya kepadanya sembayang harus bersujud itu tidak ada itu hanya kamu mencari-cari alasan untuk meneguhkan framing kamu itu sudah terbantahkan berkali-kali kita sudah bantah tapi otakmu yang gak nyampe Madya pertanyaan saya ke kamu tadi Yesus membuat burung atau Isa membuat burung di kitab kamu itu sudah ada di kitab-kitab apokrip jauh sebelum Al-Quran ada itu sudah diceritakan terlebih dahulu ya itu jawaban kamu apa tentang ini pertanyaan saya kepada kamu itu kenapa bisa ada di dalam Al-Quran soal ajaran Nabi Isa membuat burung 12 lalu ditiup bisa terbang itu sudah ada di dalam cerita cerita yang dongeng di dalam kitab-kitab Yahudi sudah ada terlebih dulu sebelum Al-Quran ada bahkan sebelum Nabi Anda ada sebelum Allah SWT ada sebelum yang dikatakan makhluk Jibril itu ada itu sudah cerita itu sudah ada terlebih dahulu jawaban kamu apa terhadap ini dulu satu dulu persoalan saya tanya kamu tentang Nabi Isa menciptakan burung membuat burung dari tanah liat dan diterbangkan sebab itu sudah ada lebih dulu sebelum Nabi Anda ada dan bisa masuk di dalam kitab sucimu kenapa demikian silahkan kamu jawab silahkan Madia dijawab saya tanggapin dulu masalah mukjizat memang di Al-Quran itu ada diceritakan ada ke mukjizat Nabi Isa alaih salam ini salah satunya itu bisa membuat burung membuat burung itu adalah salah satu mukjizat yang diceritakan di Al-Quran permasalahannya apakah mukjizat ini sudah ada yang informasinya di dalam kitab-kitab sebelumnya atau informasi dalam berita sejarah sebelumnya itu terlepas daripada itu Al-Quran sudah menjelaskan ini dalam bentuk firman Allah SWT karena umat islam itu cerita ini sudah termuat di dalam Al-Quran tentunya umat islam itu meyakini bahwa kebenaran ada memang sejati mukjizat yang terjadi pada Nabi Isa alaih salam itu yang pertama yang masalah masalah mukjizat kemudian saya tangkapi dulu yang ini saya tangkapi dulu sebelum kamu lari kemana sebab cerita ini sudah ada lebih dulu sebelum Quran ada dan ini adalah dongeng bisa masuk menjadi wahyu di dalam kitab kamu pertanyaan saya Muhammad menerima wahyu yang seperti ini kapan dimana ya pada abad berapa pada usia berapa dia menerima wahyu ini sedangkan cerita ini jauh sebelum Muhammad ada ini sudah cerita ini sudah ada lebih dulu dari Muhammad kenapa bisa jadi kitabmu apakah cerita dongeng ini boleh dikatakan wahyu juga silahkan Anda tagapin dengan dalil bukan dengan cerita dengan dalil jadi baik baik ya pakai dalil ya ya dalil apa lagi dalil apa lagi menganggungnya nah harus dalil dong bahwa kamu punya ayat yang mengatakan tidak demikian ayat saya mengatakan begini 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 itu harus ada seperti yang palidarat tunjukkan literaturnya tadi itu jelas bukan omong kosong itu cerita sudah ada lebih dulu dari kitabmu jadi kamu harus tanggapi dengan dalil bukan cerita-cerita sanggaan kamu saja berdasarkan otak kamu saja oke maksudnya begini Madia gimana gimana ada informasinya gimana sebentar Madia saya ngomong dulu jadi maksudnya memang sudah Pak King David sudah ada tertulis di kitabnya dia nah Madia pertanyaan Pak King David kenapa kok itu kan dongeng kok bisa masuk di dalam kitabmu apakah itu wahyu dari Allahmu juga atau bagaimana itu pertanyaannya Pak King David nah kalau memang wahyu kapan itu wahyu turun karena itu sudah ada sebelum Muhammad menerima wahyu itu loh maksudnya coba kamu jelaskan ada dalilnya atau tidak silahkan Madia itu wahyu yang sudah ada Pak wahyu yang sudah ada diwahyukan lagi sudah dia gak bisa jawab pindah lagi yang lain silahkan Madia gimana mana Madianya Madia oke oke silahkan jadi gini jadi mukjizat yang diinformasikan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran tadi ayat 49 itu kan informasi di Al-Quran nah tentunya informasi di Al-Quran ini itu Allah mengkompirmasi bahwa ada peristiwa yang terjadi pada masa zaman Islam masih yang diinformasikan itu membawa ajaran di zaman Bani Israel ya pada saat itu informasi Al-Quran seperti itu kalau menceritakan saja kalau misalkan ada ternyata informasi sebelumnya di tentang informasi seperti ini apakah itu Anda katakan kawan-kawan katakan itu dongeng atau apa ini sudah diinformasikan di Al-Quran jadi kalau kawan-kawan itu menganggap dongeng itu hak kawan-kawan tetapi ini faktanya bahwa Allah memberikan informasi ada terjadi diberi mukjizat Nabi Isa itu seperti itu oke jadi sudah jawabannya bahwa memang ada di kitabnya seperti itu kalau memang itu dongeng ya dia sudah ada di situ wajib diimani itu maksudnya Madya jadi ya memang keadaan saya mengerti itu cuma yang jadi heran kalau saya sih bukan hanya ya Madya yang herannya saya kitabmu itu kitab suci atau kitab informasi itu karena tadi kamu bilang informasinya begitu oke yang lanjut yang lain Pak jadi kitab Al-Quran ini silahkan selain berisi informasi tentang keesahan Tuhan yang betul-betul tidak bersekutu dengan apapun juga tetapi juga informasi kencang historis meluruskan fakta yang sejarah sebelumnya bukan itu pertanyaannya Madya jadi begini Pak Dilara kita sebelumnya masuk ke sini saya mau masuk dari dulu dari siapa Jibril sebenarnya atau Wahyu itu dari siapa sebenarnya yang terima saya bisa share screen Pak Dilara boleh silahkan share screen bisa kelihatan Pak Dilara mana belum oh ya oke oke sudah silahkan ini dari Tafsir Al-Kartudi volume 18 alaman 301 apakah itu bisa mendapatkan seseorang dari kalian dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan bersisa setan menjawab si putih ya menjawab si putih jadi saya beritahu apanya si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi dialah yang datang kepada nabi salallahu dalam wujud malaikat jibril guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk Wahyu nah ini jadi si putih ini kalau kita lihat ceritanya ini adalah bala tentara setan yang berdugas menggoda para nabi dialah yang datang kepada nabi salallahu dalam wujud malaikat jibril guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk Wahyu jadi si putih inilah bala tentara setan ini yang menyampaikan Wahyu itu kepada si nabinya begitu pak jadi kalau ini kemudian jadi ini tafsir al-kurtubi iya tafsir al-kurtubi berdasarkan QS 81 ayat 20 Madia ya atakwir ayat 20 coba Madia sudah selesai pak biar Madia jelaskan silahkan si putih itu ini tafsirnya ya Madia silahkan Madia Madia waduh Madia wafu silahkan itu tafsir al-kurtubi katanya itu si putih si putih adalah jin yang ini menggoda para nabi silahkan Madia jadi gini di dalam ajaran islam itu ada informasi tentang malah tanggapin si putih tentang si putih tentang jibril ini jadi dalam islam informasi tentang jibril ini di QS 2 ayat 97 kemudian di QS Al-Qadar ayat 4 ini tentang jibril di QS Anahal 102 jadi ini informasinya adalah seorang malaikat yang menyampaikan yang ditugaskan oleh saham pencipta untuk menyampaikan firman Tuhan nah bagaimana pembuktiannya pembuktiannya saja kalau Madia menilai pembuktiannya saja pembuktiannya ayat-ayat yang disampaikan oleh jibril itu bahkan mengutuk iblis jangan mengikuti bisikan iblis jangan mengikuti ajaran iblis apalagi membisiki yudas seperti itu contohnya contohnya jadi pertanyaannya sudah terjawab tadi dengan posisi pemahaman ajaran islam tentang informasi tentang malaikat jibril ini itu di dalam surah surah Anahal ayat 102 aku bacakan jibril ruhul kudus menurunkan al-quran itu dari rohmu dengan benar untuk menegurkan hati orang stop dulu Madia stop supaya jangan lari supaya jangan bias pertanyaannya disini si putih alias jibril ini tentara setan alias setan setan adalah jin ini pertanyaannya benar enggak itu loh tidak ada seperti itu nah ini tafsir al-qurtubi kan seperti itu ajaran islam bukan itu kurtubi siapa tafsir seperti itu tidak ada coba bacakan kalau anda berani menafsirkan tafsir siapa ini terdulis ini terpampang tafsir al-qurtubi ya si putih itu ada di layar dibesarkan pak dibesarkan pak ya Pak forest gun silahkan bacakan ya besarkan pak di kontrol kontrol plus mana silahkan CTRL terus tekan plus pak tekan CTRL tekan plus CTRL S tekan plus ya tekan tanda plus itu CTRL nya ditekan terus pak baru tekan plus bisa enggak CTRL S plus enggak enggak bukan CTRL S yang tulisan CTRL itu ditekan terus ditekan tanda plus pak itu tekan terus CTRL nya kontrol nya enggak bisa ini bisa kelihatan enggak iya masih kecil enggak berubah oke saya bacain aja deh saya kelihatan disini ya Madya ini saya bacakan ya saya hanya bacakan iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan dan berkata apakah aku bisa mendapati seseorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan apa apa nih bar bersi apa nih bar bersisa kemudian setan menjawab si putih adalah bala bala tentara setan yang bertugas menggoda nabi dialah yang datang kepada nabi sallallahu walehi wassalam dalam wujud malaikat jibril guna menyampaikan bisikan bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu jadi di tafsir imam kultubi atas kies atakwir ayat 20 kies 83 atau 81 nih ya ayat 20 mengatakan ya bahwa setan atau tentara setan dalam wujud jibril yang menyampaikan bisikan bisikan kepada muhammad dalam bentuk wahyu nah itu dari Tuhan atau dari setan pertanyaannya itu silahkan madia oke kedengaran suara madia kawan kedengaran kawan lanjut baik-baik jadi gini jadi poin yang pentingnya di dalam tafsir ini kan itu ada informasi kembali kalau dilanjutkan itu bacaannya dia itu kan informasinya kemudian malaikat jibril ya kemudian malaikat jibril mendatangi bersiksa tersebut dan nabi jadi posisinya malaikat jibril tersendiri posisinya bukan menyampaikan wahyu ya berarti kan tersendiri itu si putih itu jadi artinya posisi malaikat jibril tersendiri ini malaikatnya nah kita sekarang kita bahas enggak enggak tersendiri madia disini tertulis si putih adalah balat tentara setan yang bertugas menggoda para nabi titik dialah yang datang maksudnya yang datang ini si putih yang datang kepada nabi sawe dalam wujud malaikat jibril guna menyampaikan wahyu bentuknya bisikan bisikan jadi si jibril ini adalah balat tentara setan enggak terpisah mahyu namun saat itu malaikat jibril itu sudah dikonfirmasi kawan mana namun saat ya oke oke kita lanjutkan ya dalam bentuk wahyu namun saat itu malaikat jibril kemudian datang dan masuk diantara keduanya si putih dan nabi lalu dia mendorongkan tangannya sehingga si putih pun jatuh diantara India di dataran India yang paling jauh jauh benar sekali dorong itulah yang dimaksud oleh firman Allah yang mempunyai kekuatan yang mempunyai kekudusan tinggi jadi iya jadi disini ya si putih sudah membisikan kepada Muhammad dalam bentuk wahyu titik berarti Muhammad dalam arti disini menurut tafsir kurtubi ini sudah menerima wahyu dari si putih itu baru malaikat jibril datang gitu loh jadi poinnya si putih itu bukan malaikat jibril itu yang pertama poin yang kedua memang ada setan awalnya itu orang yang dalam posisi tekun beribadah sujudnya kuat tetapi karena dia kesombongannya pada saat itu setan iblis ini dari golongan malaikat juga nah itu dia bisa menyerupai siapapun nah itulah yang terjadi diinformasikan di dalam apa namanya informasi tafsir ini seperti itu gambarnya tetapi di tafsir ini pun sudah kelihatan malaikat jibril tugasnya dihut cuma mendorong si putih ke daratan India tapi si putih itu sudah menyampaikan wahyu itu itu masalahnya nah itu loh persoalannya jadi tugasnya jibril itu cuma mendorong si putih jatuh ke daratan India apapun alasannya kawan apapun alasannya pada saat Nabi Muhammad menerima pertama kali di Gua Hira itu dalil dan ayatnya memuji setan artinya ayatnya sama-sama memerintahkan menyembah Tuhan yang Maha Esa murni tidak tidak bercampur baur bukan di sini maaf dia jangan kemana-mana kamu suka kemana-mana sih disini tafsir iya disini tafsirnya setan ini yang namanya si putih sudah menyampaikan wahyu kepada Muhammad sekarang pertanyaannya yang diterima itu wahyu setan atau wahyu Allah jangan kemana-mana kau eh Samurni enggak ini pertanyaannya yang ditanya putih itu setan sudah menyampaikan wahyu sekarang wahyu yang diterima itu wahyu setan dari si putih atau wahyu Allah itu aja pertanyaannya silahkan oke terima kasih yang pertama kawannya pemahaman setan di dalam ajaran islam itu berbeda dengan pemahaman kawan-kawan kalau kawan-kawan kita cuma bacain kita cuma baca silahkan lanjut biar pak jangan dipotong jangan dipotong silahkan kawan-kawan bisa bantah ya silahkan kata setan itu berasal dalam bahasa Arab pemahamannya itu berbeda dengan pemahaman kawan-kawan yang cuma meminjam kata setan itu di dalam bahasa Arab pemahaman setan dalam bahasa Arab ini dalam Al-Quran ini itu adalah sifat yang merasuk kepada makhluk yang bernama iblis maupun manusia jadi itu dalam posisi sifat saja yang membisiki nah termasuk dalam posisi ini malaikat yang berubah menjadi iblis itu dirasuki sifat setan nah akhirnya dalam posisi ini kalau kawan-kawan ilustrasikan bala tentara setan ini tidak nyambung karena bala tentara setan itu sebenarnya itu sifat ya jadi tidak ada anda korelasikan seperti yang anda coba dengung-dengungkan goreng-goreng tadi seperti yang dikatakan oh mengikuti dalam posisi setan yang berbentuk makhluk tidak seperti itu kawannya jadi posisi setan pun itu sebenarnya berbeda dengan Islam oke 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 Madia kamu baca ini sebentar Pak Forest dia membawa ini kita lihat kamu baca disini Madia ya setan itu siapa justru Al-Quran kamu itu nyolong bahasa Ibrani tentang setan namanya setan ya Madia jangan kamu puter balik tadi sudah saya bacakan Iblis ya baca Madia terbaca gak disitu Iblis ya baca Iblis menurut kepercayaan Yahudi dan Kristen Iblis berasal dari kata Yunani Adalah malaikat yang jatuh disebut satan atau dalam dalam Islam setan kan berbeda kawannya iya baca terus dalam Iblis adalah jin bukan malaikat yang menjadi jahat jadi Iblis dan jin adalah makhluk yang sama ya terus meskipun demikian dalam kisah pemberontakan Iblis jelas diambil alih dari dongeng-dongeng Yahudi dan Kristen itu terserah iya itu jadi 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 di bahasa Ibrani disebut satan terus dari di bahasa Arab dijadikan saatan jadi yang minjem siapa Madya jadi gini enggak enggak jangan jadi gini sebentar tadi kamu ngomong ya setan itu dari bahasa Arab coba kamu baca yang minjem siapa kamu kan suka selalu ngomong begitu yang minjem kata setan siapa kalau enggak saya tanya dulu Madya yang minjem kata setan Al-Quran atau Al-Kitab oke kalau kawan-kawan mengatakan kata satan tidak artinya kami yang minjam tapi kalau kawan-kawan mengatakan syaitan berarti kawan-kawan yang minjam itu ini satan artinya kita sebutnya satan kalau jadi syaitan satan itu ada huruf ianya ada iya kalau satan dengan ta wajah iya ini ini sama satan kamu jadiin setan satu huruf beda oke ya lanjut silahkan yang lain oke yang ada mau sampaikan seperti sama tapi Madya Madya kita disini berbicara Madya kita tidak berbicara dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Hebrani ini yang kita bacakan ini dari tafsir Al-Kartubi sekarang tafsir Al-Kartubi ini ajaran Islam atau bukan itu loh Madya tafsir Al-Kartubi ajaran Islam tetapi pemahaman kawan-kawangan memaknai kata kita membacakan bukan memakami Madya kita membacakan itu tafsirnya itu dikatakan bahwa si Putih itu ada bala tentara setan yang menyamar jadi Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu siapa Nabi Muhammad kan itu tapi kan sudah dikonfirmasi tadi kan sudah dikonfirmasi di alinia berikutnya sudah dikonfirmasi di alinia berikutnya bahwa kemudian Jibril datang masuk menengahi kata di dalam posisi si Putih dan Nabi Muhammad jadi sudah terkonfirmasi sudah masuk sudah kelar loh masalah ini Halo 1 3 jadi tidak salah bukan menyampaikan wahyu itu loh tafsirnya itu forest gum nanti yang menilai yang nonton biar aja kalau sama Madia pak forest gum mau ngotot sampai kiamat dia akan begitu terus silahkan logika 77 oke lanjutannya pak saya stop sharing ya silahkan logika 77 dari tadi mau ngomong wah ngocip haliling nih kita ngocip haliling loh julak eh ya kalau enggak moderator silahkan moderator dari tadi sudah silahkan moderator ya sorry salam silahkan boleh minta materi yang alkitab asli tadi enggak yang mana itu materi pertama pak lidar itu yang alkitab asli terus Quran terus habis itu sama materinya pak heri tadi oh materinya pak heri ya di pak heri kalau di saya ya di saya ada oke saya boleh minta di yang dari pak lidar nanti boleh saya enggak punya nomornya pak heri mungkin boleh di kontak ke beliau minta materinya gitu iya iya boleh silahkan ini aja email saya di private chat kemudian ini saya mau tambahkan buat bang Madia bang Madia tadi kan mengagung-agungkan katanya tes 123 tes 123 tes 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 oke nanti set ya lanjut jadi tadi bang sudah kedengeran pak logika 77 udah di mute dulu ya silahkan bang Madia bilang dia Tuhan Esa Murni dasarnya apa apa karena Elohim Ehad itu dia enggak tahu kalau Elohim Ehad itu Ehad itu artinya apa Ehad itu sama dengan Wahid enggak nyambung pak enggak nyambung dia biar aja dia mau ngomong Esa Murni mau es campur enggak nyambung pak yang lain aja jadi begini pak apa-apa lidara saya tahu kenapa kisah yang ada di apokripa dan di dalam apa namanya kitab gnostik itu masuk ke dalam Quran saya tahu kenapa pak jadi begini ceritanya dulu semasa Nabi Muhammad itu hidup ada yang namanya Zaid Ibn Tobit Anu Anu Julak Madia break dulu ya 10 menit 5 menit 70 menit sholat mari grip dulu oke sholat dulu sana ya oke ya terima kasih Madia jadi ya lanjut moderator jadi Said bin Tobit ini Ibnu Tobit ini Said bin Sabit ya bin Sabit bukan Tobit Sabit jangan salah lain orangnya Tobit Tessabit tulisannya T S A B I T Sabit Tessabit oke jadi Said ini dia semasa waktu Nabi Muhammad masih hidup dia diperintahkan oleh Nabi untuk belajar bahasa Yunani bahasa apa bahasa Ibrani dan bahasa Syria jadi ceritanya si Said ini diperintahkan Nabi untuk belajar Ibrani dan juga Syria karena Nabi pada saat itu banyak mendapatkan kiriman kitab-kitab Ibrani dan Syria gitu kitab-kitab termasuk Taurat dan Injil pada saat itu nah si Sabit ini belajar dalam waktu setengah bulan di kalau kita bilang sekarang itu kita bisa bilang Madrasa lah tapi itu sekolah untuk orang Yahudi jadi dia istilahnya kursus disitu setengah bulan kemudian dia menerjemahkan kisah-kisah sambil dia mendengarkan penjelasan dari apa namanya rabi-rabi yang ada di Madrasah Yahudi itu gitu jadi kemungkinan pada saat dia masuk ke dalam kelas itu dia mendengarkan kisah-kisah Gnostik dan juga Apokripa nah itu yang disampaikan ke Nabi mereka jadi kebetulan si Said ini waktu Nabi masih hidup pun dia sudah menulis kitab Al-Baqoro dan Al-Imron gitu jadi Nabi memerintahkan dia untuk menulis itu dan si Sabit Said ini salah satu orang yang hafal surat Al-Baqoro dan juga apa namanya Al-Imron begitu nah karena dia sangat dekat dengan Nabi dia jadi kayak semena-mena gitu palidara nah jadi pada saat satu ketika ini hadisnya sahih saya ngomong gini hadisnya sahih dari Atarmizi juga ada kemudian dari Bukhari juga ada Muslim juga ada nah nanti teman-teman Muslim yang dengar siar ini boleh cari jadi si Said ini biar penonton tahu pak saya catatan kertas pak kalau saya saya catatannya kertas soalnya ya biar dibuka belum ke foto catatan tangan gitu nah si Said ini ya biar dibuka dengan pak lidara enggak 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 saya belum foto bang belum 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 foto jadi belum bisa saya saya belum scan jadi belum bisa saya tampilkan gitu oke saya pakai komputer masalahnya enggak ada enggak ada webcamnya oke kemudian si Said ini suatu ketika Nabi memerintahkan dia untuk mencatat surat di Quran surat-surat di Quran kemudian si Said bilang begini ya kok coba tuliskan Bismillahirrahmanirrahim terus kata si Said dia ngebantah saya nulis apa yang saya mau baca ngomong aja kata si Said gitu sama Nabi jadi menurut saya menurut saya hasil dari istilahnya penelitian singkat saya ini saya mengambil kesimpulan karena di di beberapa hadis juga ketika ada yang bertanya gimana nih kalau misalnya ada ayat-ayat Quran yang hilang para sahabat bilang ganti aja dengan puisi Quran itu kalau ada ayat yang hilang bisa diganti dengan puisi gitu loh ya jadi mungkin ini yang menyebabkan kisah-kisah dalam Apukripa dan Injil Gnostik itu masuk di dalam Quran karena si penulis yang diperintahkan dan yang mengerti bahasa Ibrani penerjemahnya lah penerjemah Nabi itu si Said ini gitu loh jadi Nabi itu memerintahkan dia menerjemahkan Taurat dan Injil untuk mengetahui isinya cuman kan agak aneh ya karena kalau Firman Allah bilang dia kan Nabi ya seharusnya kan dia gak usah lagi pelajari itu dia udah tahu luar kepala tinggal tinggal tutup mata istilahnya berdoa langsung dapat keterangan kan tapi ini enggak dia minta si Said untuk mempelajari Taurat dan Injil kemudian menerjemahkannya nah ini yang bikin beberapa bukan beberapa tapi hampir seluruh kisah-kisah itu banyak kisah dongeng di dalamnya nah ini kesalahannya si Said kesalahannya juga di Muhammad Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak konfirmasi ke Allah dulu bener gak tulisan Isi Said ini gitu loh jadi bisa dipastikan Al-Quran ini apa namanya bukan buatan bukan turun nuzul dari langit bukan tapi memang isinya tuh tulisan tangan manusia buatan manusia gitu karena dia banyak mendengarkan kisah yang salah lalu kemudian kisah itu disampaikan oleh Zaid Nabi merasa wah si Isa ini salah satu contohnya si Isa ini luar biasa luar biasa sekali gitu gimana kalau kita masukin kata Nabi ya terserah kamu tulis apa maumu kata Nabi gitu sama si Zaid ya ditulislah sama si Zaid kayak gitu kasarnya karena si Zaid bilang gue istilahnya kalau orang bahasa sehari-hari saya menulis apa yang saya mau karena waktu itu pernah didikti zaman Nabi tulis aja Bismillahirrahmanirrahim disitu Zaid kayak ngengkel gitu karena merasa mungkin dia penghafal Quran salah satu surat Quran jadi dia bilang sama Nabi enggak lah saya mau nulis apa yang saya mau aja terus dia bilang yang lebih mengenal Nabi itu saya karena saya yang setiap hari ngobrol sama dia nulis surat baca-baca surat untuk dia menerjemahkan surat gitu nah itu mungkin yang bisa saya bagikan buat teman-teman makanya saya mau minta sama Pak Lidara nih materinya di mana ya nanti ditulis di private chat mulai janya oke iya di private chat nanti ya oke makasih oke logika 77 silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati